Luan dan Liu Yi berhenti dan melihat ke arah Akademi di samping. Harus dikatakan bahwa Akademi ini jauh lebih besar daripada yang ada di Meteor Trail City. Ukurannya tidak hanya beberapa kali lebih besar. Hanya aura tembok di luar Akademi saja yang levelnya jauh dari sama, apalagi jumlah orang di Akademi. Kekuatan Akademi ini juga sangat kuat, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Akademi di kota. Sebagian besar guru di Meteor Trail City adalah guru surgawi tingkat 1, dan hanya ada sedikit guru surgawi tingkat 2. Namun, mereka dapat merasakan bahwa ada banyak orang dengan aura level 6 ke atas di Akademi ini. Lagi pula, para guru surgawi ini tidak ada hubungannya. Kehancuran dunia manusia telah menyadarkan pikiran banyak orang. Mungkin ini bisa dianggap sebagai berkah dalam kemalangan karena mental manusia tidak hancur setelah mengalami cobaan tersebut. Dinding Akademi bukanlah tembok asli. Itu lebih seperti pagar, dan orang-orang di luar bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Ada banyak orang berkumpul di alun-alun besar, yang mengingatkan Luan akan kehidupannya di Meteor Trail City. Liu Yi juga sama. Dia sangat merindukan masa lalu, apalagi dibandingkan dengan wanita lain. Hanya Liu Yi dan Kong Yan yang cukup beruntung bisa bertemu Luan pada awalnya. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Luan melihat orang-orang di dalam yang terus-menerus berkultivasi. Orang-orang yang berkultivasi di alun-alun terluar umumnya adalah guru surgawi, dan ada banyak anak laki-laki dan perempuan yang masih sangat muda di antara mereka. Luan merasa seperti sedang melihat dirinya sendiri. Dia berkata, waktu berlalu dengan baik. Luan ingin mengatakan, cepat, tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Mungkin karena dia sudah mengalami terlalu banyak hal, jadi dia tidak merasa cepat. Ia bahkan merasa setelah mengalami begitu banyak hal, baru 10 tahun berlalu. Waktu terasa sangat lambat. Liu Yi sangat pintar dan dapat memahami apa yang dipikirkan Luan. Namun, dia tidak melanjutkan topik ini. Dia hanya tersenyum dan berkata dengan lembut, saat itu, saya adalah gurumu. Luan tertawa saat mendengar ini. Liu Yi benar. Meskipun dia adalah manajer kamar dagang, dia sudah menjadi guru surgawi tingkat 2 dan juga seorang guru di akademi. Meskipun dia belum pernah mengajar Luan sebelumnya, tidak salah jika dikatakan bahwa dia adalah guru Luan. Saat itu, Liu Yi bahkan memaksa Luan membuatkan pil untuknya. Namun saat itu, Luan tidak pernah menyangka bahwa Liu Yi akan menjadi istrinya di masa depan. Apakah kamu ingin masuk dan melihat-lihat? Liu Yi bertanya. Baiklah, Luan mengangguk. Dia benar-benar ingin masuk akademi. Mereka berdua berjalan menyusuri dinding menuju gerbang akademi, membicarakan masa lalu sambil berjalan. Ketika mereka berdua sampai di gerbang, para penjaga di gerbang terkejut saat melihat mereka berdua. Keempat penjaga itu semuanya adalah guru surgawi tingkat 3. Mereka tidak mengenal Luan, tapi ada banyak ahli di akademi. Mereka berempat telah melihat lebih banyak dari sebelumnya. Oleh karena itu, ketika keempat penjaga melihat pakaian Luan dan Liu Yi, mereka langsung tahu bahwa mereka berdua bukanlah orang biasa, jadi mereka berbicara dengan sangat sopan. Melihat Luan dan Liu Yi berhenti di depan gerbang akademi, keempat penjaga itu segera melangkah maju. Salah satu penjaga menangkupkan tangannya dan berkata, bolehkah saya tahu tujuan kalian berdua di sini? Luan tidak ingin mengganggu pekerjaan normal orang-orang ini. Dia menangkupkan tangannya dan berkata, kami hanya pejalan kaki. Kami ingin masuk dan melihat-lihat. Bolehkah? Orang yang lewat. Keempat penjaga itu tercengang. Jelas sekali bahwa dua orang di depan mereka tidak mau mengungkapkan nama mereka. Namun, mereka harus melakukan tugasnya. Penjaga itu hanya bisa berkata, saya minta maaf, tetapi Anda tidak dapat mengunjungi akademi. Mendengar perkataan penjaga itu, Luan tidak memaksa. Dia tidak mau melanggar aturan. Akan lebih baik jika mereka bisa masuk. Jika tidak bisa, mereka bisa berjalan-jalan saja di sekitar kota. Setelah beberapa saat, dia harus kembali dan terus berkultivasi. Baiklah, Luan berkata, maaf mengganggumu. Setelah mengatakan itu, Luan dan Liu Yi bersiap untuk pergi. Luan tidak ingin mengganggu tempat ini, dia juga tidak ingin melanggar peraturan. Liu Yi tentu saja tidak keberatan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakang mereka berdua. Suara itu jelas terdengar bingung ketika bertanya, Saudara Lu. Luan terkejut. Dia merasa suara ini sangat familiar. Dia menoleh dan melihat ke belakang bersama Liu Yi. Saat dia melihat pria itu tidak jauh di belakang mereka, Luan langsung mengenalinya. Itu adalah seseorang yang sangat dia kenal. Saudara Wei, Luan juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka akan bertemu teman lama di sini. Benar sekali, pria ini adalah Wei Tao. Dia pernah menjadi tetua Daceng Sky Mountain. Dia juga suami Han Ya. Tidak hanya orang-orang dari sekte tersebut memasuki kota untuk membantu pembangunan dan pengajaran, tetapi serikat hidup dan mati juga melakukan hal yang sama. Wei Tao dan Han Ya juga menjadi guru surgawi tingkat 6 setelah menerima warisan dari Luan. Tentu saja, mereka memenuhi syarat untuk mengajar di akademi. Pengaturan personel khusus tentu saja tidak diputuskan oleh Liu Yi. Oleh karena itu, bahkan Liu Yi tidak mengetahui bahwa ada orang-orang dari persatuan hidup dan mati di sini. Keempat penjaga itu jelas mengenal Wei Tao. Mereka semua membungkuk dan berkata, Elder Wei. Mendengar tiga kata, Benatua Wei, Luan tersenyum dan berkata, sepertinya nama saudara Wei tidak berubah setelah bertahun-tahun. Wei Tao sangat senang bertemu Luan lagi. Dia juga pernah melihat Liu Yi. Namun, dengan penampilan Liu Yi, meskipun dia hanya melihatnya sekali, dia akan mengingatnya selamanya. Meskipun Luan adalah seorang teman di hati Wei Tao, dia tidak bisa tidak menghormati Liu Yi. Dia sangat jelas bahwa Liu Yi adalah pemimpin dan manajer persatuan hidup dan mati yang sebenarnya. Dia juga seorang guru surgawi tingkat 9. Dia segera ingin membungkuk dan memberi hormat, tetapi dia dihentikan oleh Liu Yi. Kami hanya berjalan-jalan. Liu Yi tidak mengenal Wei Tao. Dia tidak penuh kasih sayang seperti Luan. Oleh karena itu, dia berbicara seolah-olah sedang berbicara dengan orang lain. Suaranya dingin ketika dia berkata, Bisakah kamu menerima kami? Wei Tao terkejut. Ia segera menyadari bahwa keduanya tak mau membeberkan identitasnya. Melihat keempat penjaga menghentikan mereka berdua, dia segera menganggup dan berkata, Tentu saja, tolong. Sejak Wei Tao berbicara, keempat penjaga secara alami tidak menghentikan mereka. Mereka bertiga masuk melalui gerbang dan sampai di alun-alun besar. Liu Yi hanya ingin berjalan bersama Luan. Ini adalah momen langka yang hanya dimiliki mereka berdua. Oleh karena itu, sebelum mereka berjalan jauh ke alun-alun, dia berkata kepada Wei Tao, Lakukan urusanmu sendiri. Kami akan melihat-lihat sendiri. Wei Tao kaget saat mendengar ini. Sebenarnya, banyak hal yang ingin dia katakan kepada Luan. Han Ya juga sangat merindukan Luan dan ingin Luan mengunjunginya. Namun, dia jelas tidak berani menentang keinginan Liu Yi. Dia sangat bijaksana dan langsung berkata, Iya. Setelah Wei Tao pergi, tidak ada orang lain di sekitar Luan dan Liu Yi. Faktanya, Luan hanya ingin berjalan-jalan dengan Liu Yi, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengungkitnya. Karena mereka sudah masuk akademi, mereka berdua bisa melihat sekeliling sesuka hati. Harus dikatakan bahwa akademi ini sama sekali tidak terlihat seperti akademi. Bahkan kesuksesan besar tanah suci Tian Shan yang pernah ditinggali Luan tidak dapat dibandingkan dengan tempat ini. Bahkan tempat yang dia lihat sekarang hanyalah pinggiran, di mana para siswa yang baru saja masuk akademi berada. Faktanya, selama seseorang berada di bawah level 6, mereka adalah pelajar. Hanya mereka yang telah mencapai level 6 yang bukan pelajar. Budidaya guru surgawi tingkat 6 pada dasarnya bergantung pada pemahaman mereka sendiri. Paling-paling mereka bisa memberi nasihat, tapi pada dasarnya tidak bisa mengajar. Luan menyebarkan persepsinya dan meliput seluruh akademi. Dia menemukan bahwa di antara guru surgawi di bawah tingkat 6, terdapat lebih banyak orang dengan tingkat kultifasi lebih tinggi. Guru dan cendikiawan surgawi tingkat 1 adalah yang paling sedikit. Bagaimanapun juga, para guru surgawi yang cukup beruntung untuk bertahan hidup cukup kuat. Sulit bagi guru surgawi yang lemah untuk bertahan hidup. Sebagian besar orang di alun-alun adalah guru surgawi. Banyak dari mereka yang bertukar petunjuk di bawah bimbingan guru. Melihat pemandangan ini, Luan teringat bahwa dia pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Namun, saat ini dia telah berubah dari orang yang bertukar petunjuk menjadi orang yang menonton pertempuran. Sebenarnya tidak banyak perubahan. Suamiku masih melakukan hal yang sama. Liu Yi sepertinya melihat kenangan masa lalu di mata Luan. Dia tersenyum dan berkata, hanya 10 tahun yang lalu, suamiku bertukar petunjuk dengan siswa. 10 tahun kemudian, dia bertukar petunjuk dengan klan Hachiko. Lawannya telah berubah. Luan terkejut. Tampaknya esensinya sama, tetapi kalimat sederhana, lawan telah berubah, adalah sebuah dunia yang berbeda. Luan melihat senyuman istrinya dan tahu bahwa dia sedang bercanda. Oleh karena itu, ia pun bercanda, kok tidak ada perubahan. Orang-orang yang menindas saya saat itu tidak dapat menindas saya sekarang. Karena itu, Luan berpura-pura ingin mendekati Liu Yi. Jarang sekali Luan bercanda seperti ini. Ini berarti Luan jauh lebih santai setelah datang ke sini. Ini membuat Liu Yi sangat senang. Khususnya, ejekan suaminya membuat Liu Yi semakin bahagia. Dia berkata, saya tidak menindas suami saya saat itu. Suami saya adalah, Master Apotheker, saya saat itu. Saya tidak sabar untuk menafkahi Anda. Beraninya saya menindas Anda. Ini lebih seperti suamiku menindas wanita lemah sepertiku. Apakah begitu? Luan bertanya sambil tersenyum. Apakah aku mengganggumu saat itu? Mengapa tidak? Liu Yi berpura-pura marah dan berkata, saya harus mengancam Anda sebelum Anda membuatkan pil untuk saya. Saya secantik peri. Tidak bisakah Anda mengambil inisiatif? Haha. Luan sangat senang dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan mengambil inisiatif di masa depan. 3702. Luan tidak ingin masuk jauh ke dalam akademi. Pertama, akademi itu terlalu besar, dan dia tidak punya banyak waktu. Dia harus kembali dan terus berkultivasi sebentar lagi. Kedua, dia hanyalah seorang surgawi di akademi saat itu, bahkan bukan seorang guru surgawi tingkat 1. Oleh karena itu, dia ingin melihat banyak guru surgawi yang berkultivasi dan berdebat di alun-alun. Hanya dengan begitu dia bisa melihat masa lalunya, yang berarti baginya. Liu Yi juga sama, dia tidak tertarik pada kultivasi. Jika dia ingin melihat pembangkit tenaga listrik berkembang, ada banyak pembangkit tenaga listrik di markas besar aliansi tripartit. Tidak ada gunanya menonton di sini. Luan dan Liu Yi terus berjalan dan segera tiba di seberang alun-alun. Mereka berdiri di tepi dan menyaksikan budidaya dan perdebatan di alun-alun. Tidak jauh dari mereka berdua, ada seorang guru dengan lebih dari 10 guru surgawi yang berkultivasi. Gurunya adalah guru surgawi tingkat 6. Bahkan tempat suci pun tidak mendapat perlakuan seperti itu. Meski begitu, masih ada remaja siswa yang malas dan tidak disiplin. Sangat menyakitkan untuk menontonnya. Untungnya, hanya ada sedikit siswa seperti itu setelah bencana tersebut. Kebanyakan dari mereka sangat serius dan pekerja keras. Segera, siswa di dekat mereka berdua berhenti berkultivasi. Guru membiarkan orang-orang ini beristirahat sejenak sebelum melanjutkan kultivasi. Banyak siswa yang kelelahan hingga terjatuh ke tanah. Namun, ada juga beberapa siswa yang pekerja keras. Bahkan ketika mereka sedang istirahat, mereka tetap melakukan yang terbaik untuk berlatih. Guru pergi sementara dan akan kembali dalam 15 menit. Luan dan Liu Yi mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain, tapi dengan sangat cepat, mereka mengalihkan pandangan mereka kembali padanya. Alasannya sederhana. Seorang gadis yang sangat muda sedang berjalan menuju mereka berdua. Gadis itu masih sangat muda dan tampaknya baru berusia sekitar 10 tahun. Dia sangat tampan, tapi yang lebih terlihat jelas dari penampilannya adalah kerja keras dan tekat di matanya. Bahkan anak laki-laki yang berkultivasi bersamanya tidak bisa dibandingkan dengan tatapan seperti ini. Gadis itu jelas sedikit pemalu dan berjalan ke arah mereka berdua dengan rasa malu. Namun, dia masih berjalan di depan mereka dan mencoba bertanya dengan suara malu-malu dan penuh harap, saya tidak mengerti beberapa hal. Bisakah kedua guru itu mengajari saya? Luan dan Liu Yi sama-sama tercengang. Mereka tidak menyangka gadis ini akan memperlakukan mereka sebagai guru. Namun, keduanya jelas bukan pelajar dari pakaiannya. Mereka tidak cocok dengan siswa lain di alun-alun. Di akademi, jika seseorang bukan murid, mereka akan menjadi guru. Sangat normal bagi gadis ini untuk memperlakukan mereka sebagai guru. Luan memandang Liu Yi dengan bingung. Liu Yi tersenyum dan berkata, Suamiku, lakukan sesuai keinginanmu. Luan merasa agak canggung dan berkonflik. Kenyataannya, dia menghargai waktunya dan tidak ingin mengajar orang lain. Jika tidak, akan ada terlalu banyak orang di aliansi hidup dan mati yang membutuhkan bimbingannya, yang akan lebih bermanfaat bagi perang. Tapi melihat mata gadis itu yang penuh harap dan kerinduan, Luan tidak sanggup menolaknya. Sambil menarik napas ringan, Luan berkata kepada gadis itu, Apa yang ingin kamu tanyakan? Kontrol saya terhadap api sangat tidak stabil. Gadis itu buru-buru berkata, Guru, apakah ada cara untuk menstabilkan apinya? Lepaskan apimu dan biarkan aku melihatnya, kata Luan. Gadis itu segera mengeluarkan apinya. Nyala apinya adalah nyala api yang sangat biasa, dan seperti yang dikatakan gadis itu, nyala api itu agak cepat dan tidak dapat dikendalikan sesuai keinginan. Luan merasakan aura mengalir di tubuh gadis itu dan berkata, Jangan lepaskan kekuatan di luar tubuhmu lalu kendalikan. Kamu harus mengontrol kekuatan di dalam tubuhmu lalu melepaskannya. Anda sedikit tidak sabar dan belum membangun fondasi yang baik. Setiap hari, kendalikan aliran tenaga dalam tubuh Anda dan jangan melepaskannya ke luar tubuh Anda. Lebih mudah untuk mengontrol kekuatan sepenuhnya jika Anda mengolahnya dengan karakteristik atribut yang berlawanan. Misalnya, saat Anda mengolah air, Anda bisa membuatnya sekeras mungkin. Namun apinya sendiri merupakan kekuatan yang ganas, jadi kamu harus membuatnya setenang mungkin. Dengan begitu, Anda bisa mengendalikannya sepenuhnya. Mendengar perkataan Luan, gadis itu segera mengingatnya dan berkata, Terima kasih, Guru. Berapa kali saya harus membiarkan kekuatan mengalir di tubuh saya setiap hari? Setidaknya 20 kali dan setidaknya 4 jam. Setelah setengah bulan, akan ada perubahan besar, kata Luan. Terima kasih, Guru. Gadis itu sangat berterima kasih. Liu Yi memandang Luan dan kemudian memandang gadis itu dan berkata sambil tersenyum, Guru ini tidak mengajar orang luar. Kamu yang pertama, jika tersiar kabar, kamu akan memiliki banyak wajah. Luan tersenyum, tapi gadis itu sangat terkejut. Namun, dia merasa bahwa guru di depannya bukanlah guru biasa dan dengan cepat bertanya, siswa ini masih belum mengetahui nama gurunya. Tidak perlu tahu, Luan memandang gadis itu dan berkata, Aku hanya lewat, bukan seorang guru. Setelah mengatakan itu, Luan merasa sudah waktunya untuk kembali. Mereka sudah keluar lebih dari satu jam, jadi mereka tidak bisa membuang waktu lagi. Ayo pergi, kata Luan kepada istrinya. Liu Yi mengangguk. Meskipun tidak ada yang bisa dilakukan di aliansi hidup dan mati, dia tidak bisa tiba-tiba pergi terlalu lama. Agar tidak mengganggu guru dan siswa di Alun-Alun, Luan dan Liu Yi berjalan di belakang pilar batu besar. Kemudian, Luan menggunakan energi spasialnya dan keduanya langsung menghilang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian. Pertarungan Klan Li dengan Klan Liu berjarak tujuh hari, jadi pertarungan dengan Klan Li harus menunggu satu hari lagi. Selama tiga hari ini, Luan tidak beristirahat dan mengasingkan diri. Mungkin benar berjalan bersama Liu Yi selama satu jam membuat Luan merasa sangat santai. Efisiensi budidayanya dalam tiga hari ini tidak sedikit dibandingkan sebelumnya. Selain tiga hari sebelumnya, meskipun Luan tidak membuat banyak kemajuan di wilayahnya dalam enam hari terakhir, pemahamannya tentang kekuatan telah meningkat pesat. Dalam pertarungan pertama dengan Klan Kang, Deep Eyes adalah kekuatannya sendiri. Bahkan jika pihak lain memiliki teknik rahasia yang tidak dia ketahui, dia masih memahaminya dengan baik. Namun, pohon penopang langit ilahi dari Klan Liu berbeda. Merasakan kekuatan pohon penopang langit ilahi dari dekat dan bahkan menyerap kekuatan kehidupannya, Luan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pohon penopang langit ilahi. Faktanya, dia merasa seolah-olah dia memiliki hubungan dengan hal itu. Bahkan Luan tidak tahu apakah ini ilusi atau bukan. Luan mencoba menangkapnya, tapi dia tidak berhasil. Persepsi seperti ini terlalu ilusi, dan Luan tidak selalu bisa menghabiskan waktunya untuk itu. Kalau tidak, itu akan membuang-buang waktu saja. Dalam tiga hari ini, Luan mempelajari kembali teknik sangsian beberapa kali. Luan sangat mementingkan buku ini. Berkultifasi terus-menerus selama tiga hari adalah hal yang biasa bagi Luan. Itu tidak lama dan dia tidak lelah. Hanya saja dia telah memikirkan segala hal yang harus dia pikirkan, dan hal-hal yang tidak dapat dia pahami semuanya adalah jalan buntu. Tidak ada gunanya berpikir keras, jadi dia mencari Liu Yi untuk melihat apakah ada bantuan yang dia perlukan. Intinya, markas besar aliansi tripartit tetap harus mematuhi perintah klan Hachiko. Kecerdasan tersebut juga berasal dari klan Hachiko, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk menjelajah di luar planet abadi sendirian. Oleh karena itu, aliansi tripartit tidak sibuk sama sekali. Yang perlu mereka lakukan hanyalah perawatan harian. Tidak ada yang bisa dilakukan Luan untuk membantu. Luan juga tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain. Terakhir kali dia memberi nasihat masih terngiang-ngiang di benaknya. Luan tidak suka memperlihatkan wajahnya di depan umum. Bagaimana kabar muer? Luan bertanya. Bagaimana dengannya? Dia belum keluar dari pengasingan, dia juga belum secara resmi menerobos. Liu Yi berkata, namun, auranya sangat stabil. Setidaknya, sejauh ini tidak ada masalah. Saya pikir kemungkinan terobosannya sangat tinggi. Luan menarik napas dalam-dalam. Ia sangat berharap istrinya bisa menerobos dengan lancar. Ini bahkan lebih membahagiakan daripada jika dia berhasil menembus dirinya sendiri. Besok, kamu akan bertarung dengan keluarga Li. Liu Yi memandang suaminya dengan sedikit cemas dan berkata, saya mendengar bahwa keluarga Li sebenarnya sangat kuat. Anda harus berhati-hati. Setelah mendengar ini, Luan mengangguk sedikit dan berkata, oke. Liu Yi benar. Keluarga Li memang merupakan klan yang sangat kuat. Meskipun keluarga Li dan keluarga siang sama-sama menduduki peringkat kelima, kekuatan individu keluarga Li sangat kuat. Mereka bahkan bisa dibandingkan dengan keluarga Gao dan keluarga Li. Pemeringkatan klan Hachiko didasarkan pada kekuatan keseluruhan, bukan kekuatan individu. Dalam dua pertempuran tersebut, kekuatan individu keluarga Li telah ditunjukkan sepenuhnya. Hal ini terlihat dari rasio pembunuhan terhadap kematian dalam catatan pertempuran. Meskipun keluarga Li memiliki lebih sedikit ahli, mereka telah membunuh lebih banyak anggota klan Roh. Jika kontribusi Luan terhadap klan Fu tidak diperhitungkan, keluarga Li menduduki peringkat pertama dalam hal jumlah musuh yang dibunuh oleh klan Hachiko. Tingkat pembunuhan keluarga Li sangat tinggi. Sebagian besar klan lain hanya bisa membunuh musuh, tapi jika musuh mundur, penyembuh tidak bisa menghentikan mereka. Di sisi lain, keluarga Li bisa membunuh musuh di tempat selama mereka terluka parah. Ini sangat berbeda dengan klan lainnya. Luan telah mendengar banyak informasi tentang keluarga Li. Sejujurnya, dalam pertarungan dengan klan Hachiko, pertarungan dengan keluarga Li termasuk di antara tiga klan teratas yang paling diminati Luan. Semakin sulit, semakin dia ingin menang. 3.703 Keesokan harinya, pada siang hari, di bintang khusus di galaksi surgawi di luar planet abadi. Saat ini, anggota klan Hachiko berkumpul di sini. Sama seperti dua sesi sparing sebelumnya, jumlah pesertanya lebih dari seribu. Alasan mengapa bintang ini istimewa adalah karena tidak seperti dua bintang sebelumnya. Itu adalah bintang tak bernyawa yang tidak memiliki tujuan. Sebaliknya, meski tidak ada kehidupan di bintang ini, namun sangat berguna. Itu adalah bintang sumber daya yang sangat penting di galaksi surgawi yang dipimpin oleh klan Li. Bintang ini memiliki sejumlah besar mineral yang sangat berharga. Bahkan banyak bahan senjata ampuh dari klan lain berasal dari bintang ini. Karena banyaknya mineral berharga, masa bintang ini pun sangat besar. Kekerasan tanahnya juga sangat tinggi. Bahkan para penggarap alam surgawi tidak dapat menyebabkan kerusakan besar pada permukaan tanah. Dapat diperkirakan bahwa meskipun mereka berdebat di sini, sumber dayanya tidak akan rusak. Para anggota klan Hachiko masih berdiri di udara pada ketinggian 13 ribu kaki. Meski sudah ada kekuatan hanyu di sini, itu tidak banyak. Bahkan para penggarap alam surgawi pun bisa menerimanya. Klan Hachiko dan Luan sudah berdebat dua kali. Meski begitu, tidak ada yang merasa capek atau jenuh menonton. Sebaliknya, mereka tetap sangat tertarik. Klan Li Anggota tujuh klan memandang klan Li dari waktu ke waktu. Pertarungan antara klan Li dan Luan mungkin yang paling spesial dari delapan sesi perdebatan. Istimewa karena persaingan kemampuan paling sederhana. Tidak lama setelah klan Hachiko tiba, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di permukaan bintang. Kemudian, dua sosok keluar. Salah satunya adalah Luan. Dia di sini. Semua orang di udara segera melihat ke arah Luan. Dan Luan, yang baru saja tiba di bintang aneh ini, langsung tertarik dengan bintang tersebut. Itu sangat sulit. Tanahnya sangat keras, dan hampir tidak ada batu. Itu adalah batu yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Setiap batu berukuran lebih dari seratus kaki. Mereka sangat datar, seolah-olah terhubung satu sama lain. Batuan di tanah tidak menjulang lebih dari lima kaki. Bagi seorang kultifator alam surgawi, itu sangat datar. Menginjak batu tersebut, meskipun dia tidak menggunakan tenaga, Luan dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya batu tersebut. Persepsi Luan menembus lapisan batuan, dan jangkauan persepsinya kurang dari lima ratus kaki. Tingkat batuan ini bisa disebut keajaiban. Batu yang sangat keras dan bintang yang istimewa. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat bermanfaat bagi Luan, memungkinkan dia memiliki banyak hal yang dapat dia gunakan. Luan sangat terkejut karena keluarga Li memilih untuk bertarung di sini. Namun, di antara ribuan orang yang hadir, hanya Luan yang terkejut. Sebaliknya, masyarakat dari tujuh marga tidak terkejut dengan pilihan keluarga Li. Dengan kedatangan Luan, perusahaan Li selalu bertindak cepat dan tegas. Li Jue Sing memandang orang di belakangnya dan berkata, Pergi. Ia, kepala klan. Ledakan. Sesosok menerobos udara dalam sekejap dan turun dari langit. Ia meluncur ke tanah dengan kecepatan yang sangat cepat, dan bahkan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Untungnya, hampir tidak ada debu di bintang ini. Namun, meskipun Luan berada puluhan ribu kaki jauhnya dari orang ini, dia masih bisa merasakan hembusan angin bertiup ke arahnya. Kekuatan orang ini setara dengan level rata-rata dari dua klan sebelumnya yang dikirim. Namun, yang mengejutkan Luan lagi adalah dia mengira keluarga Li akan mengirim banyak orang, tapi dia tidak menyangka mereka hanya akan mengirim satu orang. Benar, hanya satu orang. Setelah orang ini mendarat, retakan dalam muncul pada batu di bawah kakinya, yang cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Orang ini berdiri tegak dan menangkupkan tangannya ke arah Luan di kejauhan. Saya ligong, mohon pencerahannya. Suaranya tajam dan dalam, serta gerakannya bersih dan rapi. Meskipun pertempuran belum dimulai, alam niat yang ditunjukkan orang ini memberikan rasa penindasan yang sangat kuat kepada orang-orang. Tentu saja, ini tidak ada gunanya melawan Luan. Setidaknya sampai sekarang, terutama setelah mendapatkan sepasang mata ini, Luan tidak terpengaruh oleh alam niat siapapun, termasuk alam Raja Surgawi. Menurutnya, alam niat yang pernah memiliki dampak terbesar padanya berada di atas batas alam Dewa Iblis. Namun, sekarang, bahkan yang maksimal pun telah kehilangan kemampuan untuk mempengaruhi indera keilahiannya sendiri, apalagi alam niat orang lain. Saya Luan. Luan juga menangkupkan tangannya dan berkata, Tolong beri saya pencerahan. Ledakan. Begitu Luan selesai berbicara, alam Raja Surgawi Klan Fu tidak perlu berbicara. Ligong segera melepaskan seluruh energi di tubuhnya. Seketika, dengan dia sebagai pusatnya, gelombang energi mengerikan menyebar dalam bentuk setengah bola. Kecepatan gelombang energinya tidak terlalu cepat, dan bahkan Luan pun dapat melihatnya dengan jelas. Namun, saat gelombang energi ini muncul, Luan mengerutkan kening. Ini karena gelombang energi ini sangat deras. Gelombang energi menyapu puluhan ribu kaki dan langsung menuju ke Luan. Seluruh tubuh Luan memancarkan energi dan mengikatnya pada batu di bawah kakinya. Meski begitu, saat gelombang energi menghantam tubuh Luan, Luan masih merasakan tubuhnya bergetar. Bang! Tubuh Luan terlihat bergetar, dan dia harus mundur setengah langkah sebelum dia bisa menstabilkan dirinya. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Seperti yang diketahui semua orang, klan terkuat di klan Hachiko adalah klan Gao, yang terletak di alam kejadian. Di belakang mereka ada klan Li. Kekuatan klan Li tidak terlalu jauh dari klan Gao. Jika klan Gao dikecualikan, kekuatan klan Li bahkan mungkin dianggap sebagai kekuatan tertinggi. Melepaskan energi dari tubuhnya hanyalah langkah pertama. Energi yang dilepaskan dengan cepat membentuk lapisan pelindung di sekitar tubuh Li Gong. Lapisan baju besi ini tidak hanya dibentuk oleh energi Li Gong, tetapi juga memiliki hubungan yang berkesinambungan dengan energi di tubuh Li Gong. Dengan kata lain, armor klan Li adalah yang paling mirip dengan jubah abadi dan jubah darah di klan Hachiko. Armornya sangat berat, tapi sepertiga pertahanannya terintegrasi dengan kulit. Oleh karena itu, terlihat sangat biasa. Tidak hanya itu, baju besi di sekitar tubuh Li Gong tidak akan mempengaruhi pergerakannya. Alasannya sederhana. Genesis Rilem Metal milik klan Li tidak hanya sangat keras, tetapi juga dalam bentuk lain. Keadaan yang melunak. Dengan sedikit menurunkan kekerasannya, itu bisa ditukar dengan fleksibilitas yang lebih besar. Ini dapat digunakan pada persendian untuk berintegrasi dengan otot, membuatnya sangat fleksibel. Terlebih lagi, bahkan setelah kekerasannya diturunkan, atribut lain tidak dapat dibandingkan dengannya. Kekerasannya masih melampaui Genesis Rilem Metal. Baju besi itu menutupi seluruh tubuh Li Gong, dan hanya matanya yang terlihat. Namun, ini bukanlah akhir. Li Gong mengangkat lengan kanannya, dan seketika, gelombang energi muncul di tangannya. Sebuah tombak dengan cepat muncul, dan dia memegangnya erat-erat di tangannya. Itu benar, tombak. Li Gong dan Lu An memiliki tinggi yang hampir sama, tetapi tombak ini tingginya setengah dari Li Gong, lebih dari delapan kaki. Batang tombaknya sangat halus, dan tidak ada tulisan khusus di atasnya. Ujung tombaknya sama, tapi ujung tombaknya sangat tajam. Hanya ujung tombaknya saja yang panjangnya satu kaki. Jika tombak ini menembus, Lu An pasti tidak akan mampu menahannya. Ding! Li Gong menghantamkan tombaknya ke tanah, menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Tombak itu bertabrakan dengan batu, atau lebih tepatnya, genesis rilem metal bertabrakan dengan batu. Depresi mendalam muncul di batu tersebut, tetapi genesis rilem metal tidak rusak sama sekali. Kenyataannya, Li Gong membiarkan Lu An menang. Dia memiliki senjatanya sendiri, tombak yang telah disempurnakan selama seribu tahun. Tentu saja, dia juga mewarisinya, dan itu adalah hadiah dari klan. Namun, ini adalah pertarungan, bukan pertarungan sampai mati dengan spirit Rache. Sesuai aturan, kedua belah pihak hanya boleh menggunakan kekuatannya masing-masing, jadi dia tidak boleh mengeluarkan senjata yang bisa digunakan dalam jangka waktu lama. Namun, tombak yang terbentuk dari genesis rilem metal sudah cukup. Kekerasannya sama, tetapi tidak memiliki fungsi lain dibandingkan senjata aslinya. Lu An memandang Li Gong, yang berada puluhan ribu kaki jauhnya. Di matanya yang gelap, pupil darah yang setengah tersembunyi perlahan-lahan muncul, dan dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat untuk berperang. Melihat pemandangan ini, sebagian besar penonton di langit jelas tercengang dan bingung. Tidak menggunakan senjata. Bahkan Li Gong terkejut saat melihat pemandangan ini, dan kemudian dia langsung mengerutkan kening. Benar sekali, Lu An tidak menggunakan senjata. Namun, ini bukan karena Lu An meremehkan lawannya. Ia tidak sembarangan karena lawannya hanya satu orang. Sebaliknya, dia sangat berhati-hati dan berhati-hati. Alasan dia tidak menggunakan senjata bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia tidak punya. Satu-satunya kekuatan yang bisa dia gunakan untuk membuat senjata adalah Deep Eyes, atau Black Eyes. Namun meski dengan kerasnya Black Eyes, Lu An tidak menyangka kalau S itu bisa menahan pukulan dari seseorang yang jauh lebih kuat darinya, apalagi pukulan yang terbuat dari genesis Rilem Metal. Belati itu akan hancur saat bersentuhan, dan tidak ada nilainya sama sekali. Sebaliknya, hal itu akan menimbulkan masalah baginya. Dan ketika Li Gong melihat isyarat Lu An, matanya bergetar, dan dia segera bergerak. Ledakan. Suara sesuatu yang menembus udara muncul lagi. Pertarungan telah resmi dimulai. 3.704. Ledakan. Suara Li Gong menerobos udara terdengar, namun mengejutkan ribuan penonton di langit. Bukan karena Li Gong terlalu cepat, tapi Li Gong terlalu lambat. Benar sekali, kecepatan Li Gong sangat lambat, sangat lambat sehingga seharusnya tidak berada pada level ini. Bukan karena kecepatan Li Gong yang sangat lambat, tetapi kecepatan yang dia tunjukkan sekarang sangat berbeda dengan kecepatan yang dia tunjukkan saat dia turun dari langit. Karena itu, terlihat jelas bahwa dia sengaja memperlambat kecepatannya. Dan dengan kecepatan ini, bahkan Lu An bisa dengan jelas melihat sosok lawannya. Apa yang dia lakukan? Banyak penonton yang tidak bisa memahaminya untuk sesaat, namun sebagai lawan Li Gong, Lu An langsung memahami maksud lawannya. Lawan tidak ingin dia bergerak atau mundur. Terlalu cepat akan membuat Lu An memilih untuk menghindar, tapi selama itu adalah kecepatan yang bisa diterima Lu An, dia biasanya tidak akan menghindar. Selain itu, Li Gong tidak melepaskan kekuatan besar apapun dalam proses menyerang ke depan. Dengan kata lain, jelas Li Gong ingin dekat dengan Lu An. Benar sekali, Pertarungan Jarak Dekat Dalam pertarungan jarak dekat murni, mungkin keluarga Li adalah yang paling memenuhi syarat untuk menantang Lu An satu lawan satu, dan mereka paling tidak takut dengan kemampuan pertarungan jarak dekat Lu An. Tidak peduli apa, serangan fatal dalam pertarungan jarak dekat harus mengenai atau menembus tubuh secara langsung, tetapi Li Gong memiliki lapisan emas pemecah surga yang sangat keras, dan Lu An tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Lebih penting lagi, bahkan telapak tangan di udara hampir tidak mampu menghadapi pertahanan emas pemecah surga, karena pengaruh emas pemecah surga di luar angkasa sama sekali berbeda dengan pengaruh tubuh di luar angkasa. Dalam situasi yang paling ideal, Lu An hanya bisa menggunakan telapak udara untuk menembus emas pemecah surga dan mengenai permukaan tubuh Li Gong, tapi itu pasti tidak bisa menembus tubuhnya. Karena itu, keluarga Li, dengan pertahanan absolutnya, sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Apalagi dalam pertarungan jarak dekat murni tanpa mempertimbangkan kemampuan yang dibawa oleh atribut, klan Hachiko tidak ada bandingannya. Bagi keluarga Li, selama mereka bisa mendekati musuh, mereka akan memenangkan separuh pertempuran. Dan keluarga Li adalah klan yang paling buruk dalam pertarungan jarak jauh, jadi apakah itu untuk memanfaatkan kekuatan mereka atau untuk menghindari kelemahan mereka, keluarga Li akan selalu memilih untuk mendekat. Ini adalah sesuatu yang telah dipelajari Lu An dari laporan intelijen. Namun, masalahnya adalah meskipun itu adalah pertarungan jarak jauh, Lu An masih akan kesulitan mengalahkan lawannya. Dia masih belum mampu menembus pertahanan lawannya, belum lagi ada kesenjangan yang begitu besar di antara wilayah mereka. Pertarungan jarak dekat adalah satu-satunya cara dia bisa mengalahkan lawan yang tingkatannya lebih tinggi darinya. Oleh karena itu, meskipun dia tahu lawannya ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak bisa mundur. Ledakan. Li Gong dengan cepat berlari sejauh 90 ribu kaki dan hanya berjarak 3 ribu kaki dari Lu An. Apalagi dia semakin dekat. Namun, Li Gong masih tidak terburu-buru, dan bahkan tidak meningkatkan kecepatannya. Dia ingin memastikan Lu An tidak melarikan diri, jadi dia menggunakan kecepatan ini untuk bergegas ke depan Lu An. Dia tidak perlu menggunakan forward chas, dia juga tidak perlu menggunakan forward chas untuk menang. Pertarungan jarak dekat sudah cukup. Suara mendesing. Mereka telah tiba. Dalam sekejap mata, jarak antara keduanya berkurang menjadi kurang dari 20 kaki. Dengan kecepatan Li Gong saat ini, tidak ada kelembaman sama sekali. Dia dengan cepat mengacungkan tombak panjangnya dan menyerang dari jarak 2 kaki. Segera, tombak itu langsung mengarah ke dada Lu An. Sangat cepat. Pada jarak ini, Li Gong telah menggunakan kekuatannya yang kuat untuk menutupi area seluas 3.000 kaki di sekitarnya. Di bawah tekanan kekuatan yang jauh melebihi kekuatan Lu An, sangat sulit bagi Lu An untuk menggunakan kekuatan gelapnya bahkan jika dia menginginkannya. Meski kecepatan gerak maju Li Gong tidak cepat, kecepatan tombak ini sangat cepat. Kecepatan tombak ini secara langsung menggunakan seluruh kekuatannya tanpa ada penyembunyian apapun. Suara mendesing. Menusuk di dada adalah serangan yang paling sulit dihindari. Terlebih lagi, dengan kecepatan seperti ini, jika itu hanyalah Dewa Iblis biasa, Lu An tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Karena itu, saat lawan menyerbu ke depannya, Lu An segera mengaktifkan Dewa Iblis secara maksimal. Karena lawan bertekad untuk bertarung dalam pertarungan jarak dekat, Lu An pasti tidak akan mundur dalam pertarungan jarak dekat. Pupil matanya yang berdarah berubah dari setengah tersembunyi menjadi sangat jelas. Meskipun Lu An hanya bisa melihat bayangan tombaknya, dia bisa menentukan arah spesifik tombak itu dari gerakan tubuh lawan dan cara tombak itu ditembakkan. Tombak itu memiliki batang yang panjang, dan ini bisa mengimbangi kelemahan Lu An karena tidak mampu menangkap serangan itu. Suara mendesing. Lu An segera menghindar ke samping, menghindari sisi tombak panjang. Akhir dari pertarungan jarak dekat jauh lebih cepat daripada pertarungan jarak jauh. Selain itu, Lu An telah mengaktifkan Dewa Iblis secara maksimal, jadi apapun yang terjadi, dia harus mengakhiri pertarungan dengan cepat. Karena itu, Lu An berniat bergegas ke depan sambil menghindar. Lagi pula, meski tombak panjangnya panjang, sekali pertarungan jarak dekat digunakan, itu akan membatasi pergerakan dan ketangkasan seseorang. Lu An ingin mendekati tombak panjang itu, tapi Li Gong tidak membiarkan Lu An melakukannya. Li Gong berusia lebih dari 800 tahun tahun ini. Dia mulai berkultivasi pada usia 2 tahun dan secara resmi memilih tombak sebagai senjata sejak usia 10 tahun. Dengan kata lain, dia telah menggunakan tombak itu selama lebih dari 800 tahun. Selama periode ini, dia tidak menggunakan senjata lain, juga tidak berniat mengganti senjata. Dia sangat terikat pada tombak, dan karena itu, kemampuannya menggunakan tombak sangat kuat. Dia sangat jelas tentang kelebihan dan kekurangan tombak. Dia, yang telah bertarung berkali-kali dalam hidupnya, tahu bagaimana menutupi kekurangan tombaknya. Saat Lu An bergerak, tubuhnya segera mengambil langkah berlawanan dengan arah Lu An. Di saat yang sama, tangannya bertindak sebagai tuas, segera menggerakkan ujung tombak ke arah gerakan Lu An. Suara mendesing. Ujung tombaknya diarahkan ke Lu An lagi, menyebabkan mata Lu An sedikit bergetar. Dia mengetahui kekuatan pertarungan jarak dekat lawan segera setelah dia bergerak, jadi dia tidak berpikir bahwa keterampilan tombak Li Gong sangat kuat. Pada saat yang sama, Li Gong mengendalikan jarak pendek untuk menarik kembali tombaknya dan sekali lagi menusuk tubuh Lu An. Ujung tombaknya bergerak sangat dekat, tidak memberi kesempatan pada Lu An sama sekali. Apalagi kecepatan ujung tombaknya sangat cepat. Untuk bisa meledak dengan kecepatan seperti itu dalam jarak sesingkat itu, dia pastinya adalah ahli tombak terkemuka. Kecepatan yang sangat cepat membuat ujung tombaknya sangat kabur. Lu An tidak dapat mengulurkan tangan untuk mengambilnya, jika tidak, kemungkinan besar telapak tangannya akan tertusuk. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk meraih ujung tombak, bila tajam dan kekuatan ujung tombak itu akan segera memotong telapak tangannya menjadi beberapa bagian. Itu tidak ada artinya. Karena itu, Lu An hanya bisa mengelak lagi. Suara mendesing. Lu An mengambil langkah ke arah yang berlawanan, dan Li Gong melakukan hal yang sama, juga mengambil langkah ke arah yang berlawanan. Meskipun Lu An mundur dan Li Gong bergerak maju, jarak relatif antara keduanya tidak berubah. Li Gong sekali lagi menarik tombaknya dengan satu kaki dan dengan cepat menusuknya lagi. Kali ini tusukannya dari depan berbeda dengan dua kali sebelumnya. Di bawah kendalinya, ujung tombak dengan cepat membuat lingkaran, memperluas jangkauan tusukan depan. Terutama di mata Lu An, itu adalah lingkaran buram, dan dia tidak bisa melihat posisi pasti dari ujung tombaknya. Tidak dapat menentukan posisi ujung tombak dengan tepat, Lu An tidak dapat memilih arah gerakan horizontal secara akurat. Jika tidak, ada kemungkinan 50% dia akan langsung mengenai ujung tombaknya. Karena itu, tubuh Lu An langsung bersandar. Pinggangnya mengerahkan kekuatan, dan kakinya terangkat, kaki kanannya langsung menendang tombak. Bang! Tendangan ini mendarat pada batang tombak dua kaki di bawah ujung tombak. Meskipun batang tombaknya juga berputar, ukurannya jauh lebih kecil daripada ujung tombaknya. Lebih penting lagi, jangkauan pergerakan ujung tombaknya tidak besar. Sekalipun tendangan Lu An tidak dapat mengenai batang tombak, betisnya pasti mampu menendang batang tombak tersebut. Kekuatan Lu An sangat besar, dan ditambah dengan fakta bahwa tombaknya sulit dikendalikan, kekuatan tuasnya memungkinkan dia untuk langsung mengangkat tombak dari bawah. Kemunculan adegan ini langsung membuat Li Gong kaget di dalam hatinya. Apakah tidak sakit? Menggunakan ujung kakinya untuk menendang tombak dan truk living gold, kemungkinan besar jari kakinya akan patah. Rasa sakit secara alami memang menyakitkan, tapi Lu An sama sekali tidak peduli dengan rasa sakit. Sedangkan untuk mematahkan jari kakinya, tidak sampai mematahkannya. Meskipun jari kakinya rusak parah, Lu An, yang memiliki tulang naga kekaisaran, tidak khawatir jari kakinya akan patah. Tombaknya terangkat, dan itu langsung menjadi peluang Lu An. Lu An mengerahkan kekuatan di pinggangnya lagi, dari bersandar ke belakang hingga menekup tubuhnya ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, sekali lagi menghadap Li Gong. Untuk bisa melakukan ini, itu masih merupakan kekuatan dari Imperial Dragonborn, ditambah dengan ketangguhan dari Imperial Dragonborn. Jika tidak, bahkan jika orang lain dapat melakukannya, pinggang mereka akan terluka karena pembengkokan yang begitu besar. Li Gong bergegas maju, dan Lu An, yang mulai bersandar, berhenti dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan jarak antara keduanya dengan cepat menutup. Bahkan Li Gong, yang mengetahui bahwa tombak harus dikendalikan dalam pertarungan jarak jauh, tidak punya waktu untuk menghentikan dirinya sendiri. Oh tidak. Dia telah dengan jelas berpikir dan bereksperimen berkali-kali sebelum pertempuran, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Lu An akan memaksanya untuk mendekati langkah ketiga. Tombaknya terlalu panjang, dan ditambah dengan fakta bahwa dia sama sekali tidak siap, Li Gong tidak punya cara untuk mengayunkan tombak dan menggunakannya untuk menyerang Lu An. Dan begitu tombak panjang itu didekati, Li Gong tahu lebih baik dari siapapun betapa merepotkannya hal itu. Kesimpulan dari penggunaan tombak selama 800 tahun dan pengalaman kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya memberi tahu dia bahwa pilihan terbaik adalah segera melepaskan tombak. True Living Gold adalah kekuatannya sendiri, dan paling buruk, dia bisa membentuk tombak lain. Oleh karena itu, Li Gong segera mengambil keputusan, dan dengan sangat tegas melepaskan kendali tombaknya, dan sosoknya dengan cepat bergeser ke samping. Dia tidak berniat melawan Lu An dengan tangan kosong. Dia secara langsung menggunakan kecepatan dan kekuatannya untuk melewati Lu An, dan dengan cepat membuka jarak lebih dari lima kaki antara Lu An dan dirinya sendiri. Dan Lu An. Lu An, yang tidak bisa menghentikan Li Gong, mengangkat tangannya dan meraih tombak di atasnya. Bang! Tombak itu ada di tangannya. Lu An juga punya senjata. 3705. Kemunculan pemandangan ini mengejutkan semua orang di langit. Meskipun Li Gong sangat berhati-hati dalam merebut senjata lawan dalam tiga gerakan, kehati-hatian Li Gong juga disebabkan oleh pertarungan jarak dekat Lu An. Hasilnya tetap mengejutkan. Namun, meski senjatanya disita, hati Li Gong hanya terasa berat sesaat, namun alisnya langsung mengendur. Bukan saja dia tidak merasakan tekanan apapun, tapi dia juga merasa lega dan rileks. Benar, Li Gong memang merasakan tekanannya berkurang banyak. Ada dua alasan. Alasan pertama adalah dalam dua pertempuran sebelumnya, klan Hachiko telah secara akurat menilai bahwa Dewa Iblis Lu An memiliki dua negara bagian. Salah satunya adalah keadaan normal, yang dapat dipertahankan dalam waktu lama, dan yang lainnya adalah keadaan eksplosif, yang hanya dapat dipertahankan dalam waktu singkat. Dan sekarang, Lu An bisa mengikuti gerakannya dalam pertarungan jarak dekat, yang berarti dia harus dalam kondisi meledak. Selama dia bisa mengalahkan Lu An, dia bisa menang. Justru karena inilah dalam beberapa hari terakhir, entah itu pemikirannya sendiri atau saran yang diberikan orang lain kepadanya, mereka semua berharap dia bisa menggunakan pertarungan jarak dekat untuk memaksa Lu An terus-menerus berada dalam kondisi meledak. Di bawah konsumsi energi yang begitu cepat, Lu An akan pingsan dengan sendirinya. Oleh karena itu, bahkan dalam pertarungan jarak dekat, Li Gong tidak perlu terburu-buru menyerang. Dia hanya perlu mengulur waktu. Alasan kedua adalah Lu An telah mengambil senjatanya dan tidak membuangnya. Jelas sekali dia ingin meminjam senjatanya untuk bertarung dengannya. Li Gong mengaku kalau dirinya bukanlah lawan Lu An dalam pertarungan jarak dekat dengan tangan kosong, namun jika Lu An menggunakan tombak, ia tidak akan takut. Tombak akan membatasi pertarungan jarak dekat Lu An, memungkinkan dia untuk melanjutkan. Terlebih lagi, dia sangat percaya diri dalam pertarungan tombak. Karena dua hal ini, Li Gong merasa lega saat melihat Lu An mendapatkan tombak. Sekali lagi, dia melepaskan tombak panjang dan memegangnya di tangannya saat dia menyerang Lu An dengan kecepatan ekstrim. Jarak keduanya hanya lima kaki, namun mereka memilih untuk berbalik dan menyerang di saat yang bersamaan. Keduanya memegang tombak di tangan mereka. Saat jarak mereka tiga kaki, tombaknya sudah bersentuhan. Ding, ding. Dalam sekejap, tombak itu bertabrakan dua kali. Li Gong memilih untuk menusuk lurus, sementara Lu An memilih untuk menyapu secara horizontal, menghalangi tusukan selidik Li Gong. Seperti kata pepatah, begitu seorang ahli bergerak, seseorang akan tahu apakah dia ahli atau tidak. Meski hanya dua gerakan, itu langsung mengejutkan Li Gong. Tidak hanya Li Gong yang kaget, ribuan penonton di langit juga kaget. Ketika mereka melihat Lu An memegang tombak, mereka tahu bahwa Lu An ingin bertarung dengan tombak. Semua orang di dunia tahu bahwa senjata Lu An adalah belati, dan panjang belati itu lebih pendek dari kepala tombak. Ada perbedaan besar antara belati dan tombak. Semua orang ingin tahu seberapa bagus Lu An dengan senjata lain. Kedua sapuan itu dipenuhi dengan kekuatan, dan dia dapat dengan bebas menarik kembali dan melepaskan kelembamannya. Hanya kemampuan ini saja sudah cukup membuat orang terkesiap. Tombak merupakan senjata yang sangat sulit digunakan karena panjangnya. Berbeda dengan senjata lain yang hanya memiliki satu titik kekuatan, tombak memiliki dua titik kekuatan. Kebanyakan tombak memerlukan penggunaan tuas. Pemilihan titik tumpu dan ayunan gaya membutuhkan banyak pengetahuan. Ahli tombak bisa membuat tombak berayun dengan cepat dan kuat sambil mengendalikan inersia. Lu An sekarang melakukan ini dengan sempurna. Khusus untuk Li Gong, dua sapuan tombak Lu An sangat mengejutkannya hingga matanya melebar. Kemudian, mereka langsung menjadi sangat dingin. Karena Lu An adalah ahli tombak, dia tidak ingin menyeretnya keluar. Baginya, jika dia tidak bertarung sekuat tenaga saat menghadapi ahli tombak, itu akan menjadi penghinaan bagi dirinya sendiri. Tidak diragukan lagi, kecepatan dan kekuatan Li Gong berada di atas Lu An. Namun perbedaan kekuatannya tidak besar. Terlebih lagi, tombak itu bukanlah tubuh Li Gong sendiri, jadi perbedaan kecepatannya tidak besar. Keduanya bertarung lagi dalam jarak tiga kaki satu sama lain. Li Gong segera mengubah gerakannya dari tusukan menyelidik menjadi menyapu secara horizontal, ingin menangkis tombak Lu An. Sama seperti sekarang, mereka berdua hanya beradu kepala tombak. Tidak mungkin untuk saling menyakiti. Agar kepala tombak bisa mengenai lawan, jaraknya harus lebih dekat. Dan untuk mencegah kepala tombak lawan mengenai diri sendiri, cara terbaik tidak diragukan lagi adalah dengan menyapu paksa tombak lawan ke samping, seperti yang dilakukan Li Gong sekarang. Dua sapuan Lu An sebelumnya sama, tetapi tidak berhasil. Ledakan. Li Gong tiba-tiba mengerahkan kekuatan, menyebabkan tubuh tombaknya bergemuruh. Itu cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Dan saat Li Gong mengerahkan kekuatannya, Lu An mengubah gerakannya. Lu An tidak menyapu secara horizontal. Dia menggunakan tangan kanannya sebagai titik tumpu dan hanya bergerak sedikit. Tangan kirinya menjadi titik kekuatan, menghasilkan sejumlah besar gerakan. Kedua tangan menggambar lingkaran pada saat yang sama, tetapi arahnya sangat berlawanan, namun sangat sinkron. Dan di bawah kendali Lu An, kepala tombak di depannya dengan cepat membuat lingkaran, menghindari sapuan tombak lawan. Di saat yang sama, ia dengan cepat kembali ke posisi semula dan mengenai bagian belakang kekuatan lawan. Ding. Li Gong menyapu secara horizontal ke kiri, ingin menangkis tombak Lu An, tetapi kepala tombak Lu An mengelak dan mengenai kepala tombak Li Gong dengan keras dari kanan. Li Gong telah menggunakan banyak kekuatan dalam gerakan ini. Bahkan bagi Li Gong yang sangat mahir menggunakan tombak, dia hampir tidak bisa mengendalikan kelembamannya. Setelah dipukul oleh Lu An, kelembamannya langsung melebihi jangkauan kendalinya, menyebabkan kepala tombak Li Gong segera dibelokkan ke kiri. Oh tidak. Hati Li Gong menegang. Dan saat tombaknya dibelokkan, Lu An tidak menunda-nunda. Sambil memegang tombak di tangannya, dia langsung berlari ke depan. Lu An bergegas ke depan, dan pada saat yang sama, kedua tangannya terulur ke depan. Tombaknya langsung mengarah ke dada Li Gong. Jarak kedua sisi kurang dari dua kaki. Meskipun kecepatan Lu An lambat, jarak dua kaki sangatlah pendek. Ditambah dengan panjang tombaknya, kepala tombak itu langsung sampai di depan Li Gong. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan Li Gong sendiri bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lu An. Li Gong segera bergerak ke kanan untuk menghindar. Pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan di kedua lengannya. Tangan kanannya turun, dan tangan kirinya terangkat untuk menarik tombaknya. Dia ingin memblokir tombak Lu An dan menghindari serangan kedua. Benar sekali, kali ini Li Gong tidak menyerahkan tombaknya. Jika Lu An menggunakan cara menyerang lain, dia mungkin akan menyerah. Tapi Lu An telah menggunakan tombak, dan ini hanyalah sebuah tiang. Martabatnya tidak memungkinkan dia menyerahkan senjatanya saat menghadapi lawan yang menggunakan tombak. Namun, Lu An tidak melakukan seperti yang diharapkan Li Gong. Lu An tidak segera mengayunkan tombaknya ke kiri untuk menyerangnya. Sebaliknya, Lu An terus menyerang ke depan, membawa mereka berdua dalam jarak lima kaki satu sama lain dalam sekejap. Pertarungan jarak dekat. Setiap orang yang melihat pemandangan di langit ini mengerutkan kening. Tepat ketika semua orang mengira Lu An akan menggunakan tombaknya untuk menentukan hasil pertempuran dengan Li Gong, Lu An memilih untuk menutup pertempuran lagi. Ini diluar dugaan semua orang. Benar, Lu An memang memilih untuk melakukannya. Namun, dia tidak memilih untuk melakukan hal tersebut. Dia memilih untuk melakukannya secara pasif. Pertahanan emas pembelah surga terlalu kuat. Lu An tidak berpikir bahwa dia dapat melukai Li Gong dengan tombaknya. Kecuali dia bisa langsung menusuk tubuh Li Gong dengan ujung tombak dan memberi Lu An sejumlah momentum. Hal itu mungkin dilakukan. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, selama Li Gong tidak terlalu bodoh atau pintar, akan sangat sulit baginya untuk melakukannya. Oleh karena itu, Lu An percaya bahwa jika ingin menang, dia tetap harus bertarung dalam pertarungan jarak dekat. Dengan baju besi seperti itu, Lu An juga percaya bahwa tangan dan kakinya tidak bisa melukai lawannya sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak bisa melukai lawannya secara serius, apalagi membunuhnya. Dia harus mengandalkan atribut ekstrimnya sendiri untuk mengalahkan lawannya. Tombak di tangan Lu An melewati tombak Li Gong. Li Gong tidak punya waktu untuk menarik tombaknya untuk menghalangi pendekatan Lu An. Dia hanya bisa menyaksikan Lu An tiba di depannya dalam sekejap. Suara mendesing. Lu An mengulurkan tangan kanannya dan langsung menuju ke dada Li Gong. Telapak tangan ini sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, namun meski begitu, membuat Li Gong sangat ketakutan. Bertarung dengan Lu An seperti berkelahi dengan hantu. Dia tidak tahu jurus apa yang akan digunakan Lu An. Oleh karena itu, ketika telapak tangan Lu An hendak mengenainya, Li Gong tidak ragu-ragu melakukan perubahan. Ha! Li Gong tiba-tiba meraung pelan. Di saat yang sama, kekuatan dan suara di tubuhnya meledak di saat yang bersamaan. Armor di sekujur tubuhnya berubah dengan cepat. Duri menonjol yang tak terhitung jumlahnya muncul dan langsung menuju ke telapak tangan Lu An. Pada titik ini, jika telapak tangan Lu An mengenainya, miscaya akan langsung tertembus. Armor keluarga Li tidak hanya sangat kuat, tetapi juga mengalami banyak transformasi. Jauh lebih sulit untuk menghadapinya daripada yang terlihat. Melihat perubahan ini, mata Lu An menjadi dingin. Dia hanya bisa segera berhenti. Pada saat yang sama, dia menurunkan pusat gravitasi tubuhnya dan menginjak batu di bawah kakinya dengan keras untuk memaksa dirinya berhenti. 3706. Dia tidak bisa melawan. Ketika semua kultifator panggung Raja Surgawi di langit melihat pemandangan ini, mata mereka menjadi serius. Ini mungkin masalah paling serius yang pernah dihadapi Lu An. Li Gong tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak pertahanan sama sekali. Dia hanya perlu melepaskan paku yang panjangnya sekitar setengah kaki di armornya. Jarak antar paku tidak lebih dari 3 inci, sehingga telapak tangan dan tinju Lu An tidak mungkin bisa melewatinya. Itu cukup membuat Lu An tidak berdaya. Pukulan dan tendangan bahkan tidak bisa mengenai armornya, apalagi tubuhnya. Bagaimana dia seharusnya bertarung? Tidak ada solusi. Tidak hanya tubuhnya yang dipenuhi paku, bahkan kepalanya pun dipenuhi paku. Bagian luar keempat anggota tubuhnya juga ditutupi paku, menyatu dengan pertahanannya, mengubah seluruh tubuh Li Gong menjadi senjata. Benar sekali, perpaduan senjata dan peralatan pertahanan, kombinasi serangan dan pertahanan, sangatlah sempurna. Tubuh Lu An dengan cepat berhenti, tetapi masih ada banyak kelembaman dan dia tidak bisa segera mundur. Li Gong, yang tubuhnya dipenuhi paku, segera menyapukan kakinya secara horizontal, langsung menuju ke tulang rusuk samping Lu An. Ding! Lu An menggunakan batang tombak untuk memblokir tendangan ini, dan bahkan batang tombak tersebut tidak mampu menyentuh pertahanan Li Gong melalui celah tersebut. Ini cukup untuk menunjukkan betapa padatnya duri-duri itu. Li Gong awalnya ingin menyimpan paku ini untuk saat-saat terakhir, atau setidaknya memaksa Lu An untuk menggunakannya setelah dia menghabiskan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka akan terpaksa menggunakannya secepat itu. Namun, karena dia sudah menggunakannya, dia tidak bisa melepaskan Lu An. Jika tidak, begitu Lu An melarikan diri, kemungkinan besar dia akan menggunakan teleportasi spasial untuk memulihkan kekuatannya dan kemudian menggunakan serangan jarak jauh untuk menahannya. Pada saat itu, jika Lu An ingin lari, akan sangat sulit baginya untuk mengejarnya. Kekuatan sapuannya begitu besar sehingga tubuh Lu An terpaksa miring ke samping karena inersia. Namun, karena dia memblokir tendangan ini, kelembaman Lu An menurun tajam. Di sisi lain, kelembaman Li Gong meningkat, menciptakan kesenjangan yang sangat besar. Dalam keadaan normal, Lu An pasti akan melakukan serangan balik dengan cepat, tapi saat ini, Lu An tidak dapat menggunakan tangan dan kakinya sama sekali. Setelah memblokir tendangan ini, Lu An yang sedang memegang tombak dengan kedua tangannya, segera menarik kembali dengan tangan kanannya dan mengangkat tangan kirinya ke atas dengan sekuat tenaga. Ujung tombaknya bergerak mundur, sedangkan ekor tombaknya langsung mengarah ke tubuh bagian bawah Li Gong. Kekuatan tombaknya sangat memadai. Li Gong tidak bisa mengabaikan bagian bawah tubuhnya. Lagi pula, tidak ada duri yang menonjol di bagian dalam anggota tubuhnya. Kalau tidak, itu akan sangat membatasi pergerakannya. Li Gong terpaksa mundur selangkah. Pada saat yang sama, dia menarik kembali tombaknya dan menekannya ke depannya, menghalangi ujung tombak Lu An. Ding! Setelah senjata bertabrakan, Lu An tidak bersaing dengan lawannya. Sebaliknya, dia segera mencabut tombaknya. Tangan Lu An tidak lagi memegang ujung tombaknya. Sebaliknya, dia memegang bagian tengah batang tombak. Tembakan jarak menengah. Ada dua cara menggunakan tombak. Salah satunya adalah mengendalikan ujung tombak untuk bertarung. Hal ini dapat meningkatkan jangkauan serangan secara maksimal, tetapi juga dibatasi oleh jangkauan serangan. Cara lainnya adalah dengan memegang bagian tengah batang tombak. Metode ini disebut tombak tengah, dan sangat mirip dengan teknik tongkat. Namun, tombak umumnya lebih panjang dari tongkat, jadi lebih sulit menggunakan tombak daripada tongkat. Di sisi lain, kelebihan tombak bagian tengah adalah dapat memperpendek jangkauan serangan. Terlebih lagi, itu bisa dikendalikan sesuka hati hingga batas tertentu, jadi batasan jangkauan serangannya tidak terlihat jelas. Ligong secara alami tahu cara menggunakan tombak bagian tengah. Setelah melihat cara Luan memegang tombak, Ligong mengerutkan kening dan segera mengubah caranya memegang tombak. Kecuali dia bisa menarik diri, tombak bagian tengahnya memang lebih kuat pada jarak sejauh itu. Faktanya, Ligong bisa menarik diri, tapi menghadapi Luan yang menggunakan tombak, harga dirinya tidak memungkinkan dia untuk mundur. Ding, ding, ding. Kedua belah pihak menggunakan tombak bagian tengah, dan dalam sekejap, terjadi tiga tabrakan. Benturan senjatanya begitu dahsyat bahkan membuat tangan Luan yang memegang batang tombak mati rasa. Meski begitu, dia harus memegang tombaknya dengan erat. Kalau tidak, kemungkinan besar dia akan terguncang oleh kekuatan lawan. Setelah tiga gerakan, Luan telah sepenuhnya mengimbangi kelembaman dan memiliki kendali penuh atas tombak di tangannya. Luan dengan cepat mengayunkan tombaknya. Tangannya bergerak cepat di dalam tombak, menyebabkan badan tombak berputar dengan cepat. Pada jurus keempat, Luan tidak bertabrakan dengan lawannya. Sebaliknya, tombak Ligong meleset dan dia kehilangan inisiatif. Tombak berputar di tangan Luan segera menjadi sangat cepat dan kuat. Itu sangat cepat bahkan di mata Ligong, ada bekas bayangan. Dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bayangan tombak berubah dengan cepat di sisi kiri dan kanan Luan, tapi selalu berputar ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat, menutupi seluruh bagian depan dan membentuk pertahanan yang kuat. Di saat yang sama, tidak diketahui kapan bayangan tombak akan menyerang. Ligong, yang kehilangan inisiatif, hanya bisa mundur dengan cepat. Meski bayangan tombaknya sangat pekat, mereka tidak sepenuhnya kebal. Meski ada banyak bayangan tombak, hanya ada satu tombak. Jika Ligong menemukan waktu yang tepat, dia dapat sepenuhnya menusuk celah pada tombak yang berputar. Luan, yang dibatasi oleh kelembaman tombak, tidak akan mampu bertahan. Satu serangan bisa mengalahkan Luan. Namun, sangat sulit untuk menangkap batang tombak yang sebenarnya. Ligong mengerutkan kening. Dia yang memiliki pertahanan kuat, segera memutuskan untuk mengambil resiko dan mencoba. Maka dia segera mengayunkan tombak di tangannya. Sambil memegang bagian tengahnya, dia tiba-tiba mendorong ke depan. Ding! Sayangnya, Ligong tidak berhasil menusuk. Kecepatan putaran tombaknya terlalu cepat, bahkan lebih cepat dari kecepatan tusukan Ligong, jadi akan terhalang apapun yang terjadi. Tidak hanya itu, tombak Ligong dihantam kurang dari dua kaki ke dalam bayangan tombak. Dia dikirim terbang oleh kekuatan kuat dari bayangan tombak, hampir menyebabkan Ligong kehilangan cengkramannya pada tombak. Setelah tombak ini menghantam tombak lawan ke tanah, Ligong segera menunjukkan kekurangannya, dan Luan segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Ligong, yang menusukkan tombaknya ke depan, sudah melambat, dan Luan bergegas maju. Tombak itu dengan cepat berputar setengah lingkaran, membawa kekuatan yang kuat dan dahsyat, langsung menuju ke atas kepala Ligong. Ujung ini kebetulan adalah ujung dari kepala tombak. Tusukan ini menyebabkan Ligong menjadi inersia. Kecepatan tebasan tombaknya begitu cepat sehingga sulit bagi Ligong untuk mengelak. Dia segera menghindar ke kanan, menghindari bagian atas kepalanya. Di saat yang sama, dia mengangkat lengan kirinya untuk memblokir bayangan tombak, mencegah tombak itu mengenai bahunya. Peng! Tombak itu mengenai paku di bagian luar lengan kiri Ligong dengan keras. Kekuatannya begitu besar sehingga lengan kiri Ligong tidak dapat menahannya. Setelah menghancurkan lengan kirinya, lengan itu terus jatuh dan menghantam bahu kiri Ligong dengan keras. Namun, harus dikatakan bahwa pertahanan emas pemecah surga sungguh luar biasa. Dengan kekuatan yang begitu kuat, apakah itu lengan kiri Ligong atau paku di bahunya, semuanya tidak rusak. Karena adanya paku tersebut, Ligong yang seharusnya terkena dampak serius akibat dampak langsung, dapat meminimalisir kerusakan dan dampaknya. Dia hanya merasakan mati rasa di lengan kirinya dan nyeri hebat di bahu kirinya. Namun, serangan Luan tidak berhenti hanya karena dia berhasil sekali. Saat tombak mengenai bahu, tangan Luan yang memegang bagian tengah badan tombak segera ditarik ke kedua sisi, dan pada saat yang sama, dia mengerahkan kekuatan ke arah yang berlawanan. Pinggangnya berputar dan mengerahkan tenaga, menyebabkan kepala tombak yang mengenai bahu Ligong segera bergeser ke kiri, dan langsung mengarah ke leher Ligong. Lehernya hanya memiliki pertahanan, dan tidak ada paku, karena jika ada paku, akan sangat mempengaruhi pergerakan. Bahkan lehernya bukanlah pertahanan yang keras, melainkan pertahanan yang lunak, dan kemampuan bertahannya lebih lemah. Meski begitu, pertahanannya masih melampaui kekuatan lainnya, namun masalahnya adalah serangan itu bukanlah kekuatan lain, melainkan kepala tombak emas pemecah surga. Tebasan ini kemungkinan besar tidak dapat memblokirnya. Jarak dari bahu kiri ke leher terlalu dekat, ditambah dengan pukulan keras ke bahu kiri, menyebabkan seluruh tubuh menjadi sangat kaku, dan tidak ada waktu untuk bertahan. Jaraknya kurang dari 3 inci, dan Ligong bahkan tidak punya waktu untuk menghindar ke belakang. Bahkan jika Ligong segera mengangkat kepalanya, itu sudah terlambat. Weng! Kepala tombaknya sangat tajam, dan dua bilah tajam di kedua sisinya langsung mematahkan softru gold di depan leher Ligong, dan pada saat yang sama, mengenai leher Ligong. Bang! Lehernya tersapu oleh kepala tombak, dan luka dalam muncul dari sisi lehernya sampai ke depan tenggorokannya. Bagian yang paling dangkal adalah tenggorokannya, tapi kedalamannya masih setengah inci. Dan bagian terdalam adalah sisi lehernya, dan kedalamannya sebenarnya satu inci. Darah segar muncrat seperti ledakan, berceceran sangat jauh. Tebasan ini membuat Ligong merasakan sesak nafas yang kuat. Jika orang biasa menerima serangan ini, mereka pada dasarnya tidak memiliki kekuatan bertarung yang tersisa, dan akan mati dalam beberapa tarikan nafas. Namun, seorang guru surgawi tingkat 9 bukanlah orang biasa. Sebagai guru surgawi, Ligong dapat mendukung serangan tersebut, dan itu bahkan tidak mempengaruhi pelepasan kekuatan dari tubuhnya. Namun, semakin banyak kekuatan yang dia gunakan, semakin banyak darah yang berceceran. Dengan luka yang begitu dalam, dengan kemampuan penyembuhan Ligong, dia pasti tidak akan bisa menyembuhkannya dalam pertempuran. Guru surgawi klanfu tidak ikut campur, karena Ligong masih memiliki kesempatan. Sepuluh Gerakan Ini adalah jumlah jurus yang bisa digunakan Ligong, dan jika Ligong ingin menggunakan kekuatan dalam jumlah besar, dia mungkin hanya bisa menggunakan paling banyak tiga jurus. Namun, Luan tidak memberi kesempatan sama sekali pada Ligong. Kepala tombak yang menyapu leher Ligong dari kanan ke kiri tiba-tiba berhenti, dan bahkan tidak bergerak setengah inci pun ke kiri. Di bawah kendali tangan dan pinggang Luan, kepala tombak masih berhenti di atas tenggorokan Ligong, dan kemudian menusuk ke depan dengan keras. Bang! Semuanya langsung membeku. 3707. Ruang membeku. Luan, tombak, batu, Ligong, dan bahkan luka Ligong serta darah yang muncrat semuanya terhenti. Pemandangan beku ini terlihat jelas oleh semua orang di langit. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa ujung tombak di tangan Luan telah menancap satu inci ke leher Ligong. Terlebih lagi, jika tidak dihentikan, dorongan ke depan tidak akan terbendung. Tombak ini pasti akan menembus leher Ligong. Pada saat itu, Luan, yang telah menembus Ligong, akan dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Tombak yang tertusuk tidak hanya berakibat fatal, tetapi juga akan sangat membatasi pergerakan Ligong. Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika Luan tidak menyerang setelah menembus leher Ligong dan malah menggunakan ruang untuk berteleportasi, luka Ligong tidak akan bisa sembuh dengan sendirinya. Dia pasti akan mati. Dengan kata lain, Ligong pasti akan kalah. Semuanya berhenti tiba-tiba, tapi darah Luan tidak terkontrol. Dia segera mundur dari alam dewa setan. Dalam sekejap, segala sesuatu di sekitarnya bisa dipindahkan. Tubuh Luan dengan cepat mundur sejauh 30 meter. Dia mengambil nafas dalam-dalam untuk memontrol darah di tubuhnya dan mencoba yang terbaik untuk memulihkan energinya. Haha! Luan terengah-engah. Kenyataannya, seluruh pertukaran berlangsung sangat cepat. Tidak diperlukan lebih dari 20 gerakan. Meski begitu, energi Luan telah terkuras lebih dari 20 persen. Itu merupakan beban besar pada ototnya. Namun, Luan tetap menang. Energi air surgawi klan Fu dengan cepat mengalir ke luka leher Li Gong dan menyembuhkan lukanya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bukan karena klan Fu usil. Hal ini terutama karena kemampuan penyembuhan klan Jin Li penghancur surga sangat lemah. Mereka semua berasal dari klan Hachiko, dan klan Fu juga merupakan klan nomor satu. Jika mereka bisa membantu, mereka pasti akan membantu. Untungnya, cedera tersebut hanya terjadi dalam waktu singkat. Tidak sempat menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada darah dan tubuh Li Gong. Setelah luka Li Gong sembuh, dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali. Bagaimanapun, perasaan tercekik sungguh tak tertahankan. Setelah itu, dia membungkuk ke arah ahli panggung Raja Surgawi klan Fu di langit dan berkata, Terima kasih, senior. Raja Surgawi dari klan Fu tidak mengatakan apapun dan hanya menganggupkan kepalanya. Kemudian, Li Gong memandang Lu An dan melihat tatapannya sangat rumit. Namun, dia bukanlah seseorang yang tidak mau mengaku kalah. Dia menangkupkan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saya kalah. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Mudalu. Terima kasih telah membiarkanku menang. Lu An membalas dengan menangkupkan tangannya. Li Gong terbang ke langit, dan semua orang di langit menyaksikan pemandangan ini. Kebanyakan dari mereka mengerutkan kening, karena hasilnya sangat berbeda dari yang mereka bayangkan. Mereka mengira Lu An akan menang, tapi mereka tidak mengira peluang Lu An untuk menang tinggi. Bahkan jika Lu An menang, itu seharusnya menjadi kemenangan yang dahsyat. Dia seharusnya menghabiskan banyak waktu dan tidak menang begitu cepat. Itu terlalu cepat. Dari empat pertandingan antara Lu An dan tiga klan, pertandingan inilah yang berakhir paling cepat. Dari awal hingga akhir, tidak hanya durasinya yang sangat singkat, bahkan gerakannya pun dapat dihitung dengan jelas. Selain itu, Lu An tidak mengeluarkan banyak tenaga. Selain jari kakinya, dia tidak terluka sama sekali. Bagaimana klan Li, yang semua orang pikir mampu melawan Lu An dalam pertarungan jarak dekat, bisa kalah begitu cepat? Li Gong terbang kembali ke klan Li di langit dan menangkupkan tangannya ke arah pemimpin klan. Pemimpin klan. Li Gong menundukkan kepalanya, sangat malu menghadapi pemimpin klan. Pemimpin klan tidak banyak bicara. Ia hanya meminta Li Gong kembali ke grup dan bersiap menonton pertandingan selanjutnya. Apakah kemampuan Li Gong hanya sedikit? Tentu saja tidak. Klan Li memiliki banyak teknik rahasia yang kuat. Faktanya, Li Gong juga telah menyiapkan banyak teknik rahasia untuk digunakan. Namun, semuanya berakhir terlalu cepat. Dia tidak menyangka akan dikalahkan di ronde pertama pertarungan jarak dekat. Namun, Li Gong tidak kecewa, karena dia tahu bahwa kekalahannya bukan hal yang tidak beralasan. Pertandingan ini murni kekalahan dalam hal tombak, dan Li Gong kalah dengan cara yang tidak bisa dia bantah. Banyak ahli Raja Surgawi memandang Lu An di tanah. Pertarungan ini membuat mereka sadar bahwa Lu An jelas bukan seseorang yang hanya tahu cara menggunakan belati. Pertarungan jarak dekat dan pertarungan jarak jauh adalah dua jenis pertarungan yang sangat berbeda. Bahkan bisa dikatakan, beda profesi ibarat gunung yang berbeda. Dalam pertarungan jarak jauh, masih ada banyak ruang dan ruang untuk menutupi kerugian dari satu gerakan. Bahkan sangat sulit untuk memberikan dampak. Namun, dalam pertarungan jarak dekat, satu kesalahan saja kemungkinan besar akan menempatkan seseorang pada posisi yang sangat dirudikan, atau bahkan kalah di tempat. Oleh karena itu, kecuali seseorang sangat percaya diri dalam pertarungan jarak dekat, atau jika kekuatan atributnya hanya cocok untuk pertarungan jarak dekat, kebanyakan orang akan memilih pertarungan jarak jauh. Lu An pandai menggunakan belati, dan belati adalah senjata paling berbahaya, terutama bagi orang yang menggunakannya. Mereka membutuhkan kendali ekstrim dan kecepatan reaksi. Ini karena tidak ada ruang untuk kesalahan saat mengendalikan belati. Konsekuensi dari suatu kesalahan lebih serius daripada senjata lainnya. Rasanya seperti mengjilat darah dari ujung pisau. Itu juga karena kendali kekuasaan Lu An menjadi sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan tombak, dan itu adalah tombak yang terbentuk dari trub reaking gold yang belum pernah dia gunakan sebelumnya, dia masih bisa beradaptasi dengan cepat. Kontrolnya yang sangat baik terhadap tombak ditunjukkan sepenuhnya dengan jeda setelah tebasan horizontal di leher. Perhentian yang tepat ini adalah sesuatu yang bahkan Li Gong tidak bisa lakukan. Berawal dari lembutnya trub reaking gold membuat orang yang hendak memasuki arena terasa sangat berat. Entah itu leher atau persendian penting, memang mustahil untuk menggunakan kondisi terkuat dari trub reaking gold. Jika tidak, itu sama dengan memenjarakan seluruh tubuh, dan tidak mungkin menyerang sama sekali. Pertempuran ini bahkan tidak menyebabkan banyak perubahan pada medan. Ribuan orang di udara memperhatikan Lu An, menunggu Lu An memulihkan kekuatannya. Namun, Lu An tidak cemas atau tidak sabar. Saat menggunakan teknik pengembalian surga untuk menyembuhkan luka-lukanya dan meringankan beban tubuhnya, dia juga melepaskan kekuatan kegelapan untuk mempercepat penyerapan kekuatan. Akhirnya, setelah beberapa waktu, dia memulihkan energinya dan melihat ke langit lagi. Selama proses ini, Lu An meletakkan tombaknya di atas batu, memasukkannya satu kaki ke dalam batu untuk menjaga stabilitas. Setelah selesai, Lu An menarik tombak itu keluar dari batu lagi dan memegangnya di tangannya. Melihat pemandangan ini, orang-orang di udara terkejut. Jelas sekali Lu An ingin terus menggunakan tombak ini. Dan dari hasil pertarungan antara Li Gong dan Lu An, murni pemberian senjata kepada Lu An. Melihat Lu An telah pulih sepenuhnya, Li Jue Sing, kepala klan Li, membuka mulutnya dan berkata kepada orang-orang di belakangnya, Kalian naiklah. Iya, kepala klan. Setelah berteriak, sosok-sosok dengan cepat turun dari langit. Kekuatan semua orang hampir sama dengan Li Gong, dan mereka dengan cepat mendarat 10 ribu kaki di depan Lu An. Ledakan. Sebanyak empat orang. Saat keempat orang itu mendarat di tanah, terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Bahkan tanah yang sangat keras di sini pun berguncang, cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya mereka. Lu An memegang tombak di tangannya dan memandang keempat orang di kejauhan. Meskipun matanya tenang dan dia bisa mempertahankan keadaan pikirannya yang biasa, dia masih mendapat tekanan yang berat. Hanya Lu An yang tahu bahwa pertarungan dengan Li Gong barusan tidaklah mudah, dan tidak sesederhana kelihatannya. Sebaliknya, Li Gong sudah memberinya banyak tekanan dalam pertarungan jarak dekat. Tiba-tiba ada empat orang, dan aura Lu An menjadi lebih terkendali. Sejujurnya, jika kekuatan tempur jarak dekat keempat orang ini seperti Li Gong, dan mereka menyerangnya pada saat yang sama, bahkan Lu An tidak terlalu percaya diri untuk memblokir, apalagi menang. Lu An tahu bahwa dia tidak terkalahkan, bahkan dalam pertarungan jarak dekat. Tangan kanannya yang memegang tombak semakin erat, dan matanya menjadi lebih gelap. Saya Li Cheng, mohon pencerahannya. Saya Li Wang, mohon pencerahannya. Saya Li Zhu, mohon pencerahannya. Saya Li Zhen, mohon pencerahannya. Keempat orang itu semuanya memiliki nama yang sama, dan yang berbeda dari setiap pertempuran sebelumnya adalah Lu An bertemu dengan seorang wanita untuk pertama kalinya. Li Zhen, yang terakhir melaporkan namanya, adalah seorang wanita dengan penampilan muda. Tentu saja, Master Surga tingkat 6 ke atas dapat mempertahankan masa muda mereka selamanya, jadi ini tidak mewakili usia Li Zhen. Namun, pada kenyataannya, meskipun Li Zhen jauh lebih tua dari Lu An, dalam hal umur seorang kultifator tingkat surga selama 2000 tahun, dia sebenarnya masih sangat muda. Dia hanya setara dengan manusia biasa yang belum genap 20 tahun. Lu An memandang Li Zhen, dan setelah berpikir sejenak, dia melihat yang lain. Dia ragu-ragu sejenak sekarang, tapi ini adalah pertandingan tanding, dan yang menyimulasikan pertarungan hidup dan mati. Jika Li Zhen diperlakukan sebagai anggota Rasroh, Lu An tidak akan menahan diri sama sekali, jadi pertempuran ini juga sama. Lu An memegang tombak, meletakkan tangan kirinya di depan tangan kanannya, dan berkata, Tolong beri saya pencerahan. 3.708 Di permukaan planet yang masih utuh, kedua pihak dipisahkan dengan jarak 10.000 kaki. Setelah bertukar nama, hembusan angin bertiup kencang, menyebabkan pakaian kelima orang itu berkibar. Tanpa memerlukan Raja Surgawi Klan Fu untuk berbicara, keempat anggota Klan Li mengambil inisiatif untuk menyerang. Seperti Li Gong, mereka berempat dengan cepat membentuk baju besi di sekeliling tubuh mereka. Pada saat yang sama, mereka bergerak bersama dan dengan cepat menyebar, membentuk pengepungan setengah bola saat mereka bergegas menuju Lu An. Keempatnya tidak cepat, sama seperti Li Gong. Bagi mereka, mereka bergerak menuju Lu An dengan kecepatan yang sangat lambat. Dengan cara ini, mereka dapat memastikan bahwa Lu An tidak akan bisa berteleportasi. Lu An dapat dengan jelas melihat empat sosok yang maju. Empat orang yang maju berbeda dengan satu orang yang maju. Meskipun Lu An bersedia terlibat dalam pertempuran jarak dekat dengan mereka berempat, dia tidak bisa membiarkan mereka berempat mengelilinginya pada saat yang bersamaan. Lu An segera terbang mundur, tapi dia tidak mundur dengan kecepatan penuh. Sebaliknya, dia menyisakan banyak ruang untuk dirinya sendiri. Meski kecepatannya tidak secepat mereka berempat, dia masih bisa mengurangi momentum mereka sampai batas tertentu. Lu An tidak bertindak untuk menghentikan mereka berempat mendekat. Sebaliknya, dia sepertinya sedang menunggu mereka tiba. Mereka berempat tidak terburu-buru sampai akhir seperti ini. Ketika jarak antara mereka mencapai 10 ribu kaki, mereka berempat tiba-tiba menyerang. Mereka berempat menyerang secara bersamaan. Tanpa menggunakan senjata apapun, mereka menyerang dengan telapak tangan. Dalam sekejap, bebatuan dalam radius 100 kaki darinya dan 20 kaki di permukaan tanah semuanya terangkat ke udara dan bergegas menuju Lu An dengan kecepatan yang sangat cepat. Perlu diketahui bahwa bebatuan di sini bukanlah bebatuan biasa. Itu semua adalah sumber daya yang sangat sulit. Bahkan untuk seniman bela diri surga tier, mereka sangat sulit. Dapat dikatakan bahwa jika seseorang terkena batu-batu ini, itu pasti sebanding dengan ditinju oleh seniman bela diri tingkat surga. Dengan mereka berempat menyerang bersama-sama, bebatuan terbentuk dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka juga membentuk pengepungan setengah bola dan bergegas menuju Lu An. Kecepatannya lebih cepat dari mereka berempat, dan dia dengan cepat menutup jarak di antara mereka. Menghadapi bebatuan yang menutupi langit dan menutupi bumi, bebatuan kecil berdiameter 5 kaki sedangkan bebatuan besar berdiameter lebih dari 15 kaki. Siapapun akan mengira Lu An akan memilih mundur. Namun, Lu An tidak melakukannya. Kecepatan bebatuan sangat cepat, dan jarak di antara keduanya sangat kecil. Jika Lu An tidak bersenjata, dia tidak akan berani menghadapi mereka secara langsung, tapi dia memiliki tombak panjang di tangannya. Saat dia terbang mundur, dia segera mencengkeram tombaknya dengan sekuat tenaga. Di saat yang sama, dia mengetuk tanah dengan satu kaki, membiarkan sosoknya melayang ke udara. Suara mendesing. Ketika bebatuan yang menghancurkan bumi tiba di depannya, sosok Lu An dengan cepat sampai di tengah bebatuan. Lu An membalikkan tubuhnya ke samping dan dengan cepat melewati dua batu. Dia memegang tombak dengan kedua tangannya dan memutarnya. Ujung tombaknya menembus batu secara diagonal di bawahnya yang tidak bisa mengenai dia sama sekali. Meminjam momentumnya, dia langsung meledak ke atas dan menghindari batu yang masuk di depannya. Suara mendesing. Sosok Lu An melompat, dan batu di atas kepalanya berdiameter kurang dari satu sang. Lu An menggunakan ujung tombaknya untuk menyapu sisi batu, mengirimkannya terbang ke samping. Kekuatannya begitu besar sehingga ujung tombaknya bahkan meninggalkan retakan yang dalam pada batu, hampir menghancurkannya. Meminjam kekuatan sapuan batu, sosok Lu An segera bergerak ke kiri. Sekali lagi, ujung tombaknya menusuk ke arah batu yang menyerang kakinya. Batuan ini sangat besar. Lu An menggunakan seluruh kekuatannya untuk menopang dirinya ke bawah, menurunkan batu dan membiarkan sosoknya bergerak ke atas sekali lagi. Suara mendesing. Dalam persepsi semua ahli panggung Raja Surgawi, suara senjata yang bertabrakan dengan batu bisa terdengar dari bebatuan padat. Lu An menggunakan harga terkecil untuk segera melewati lapisan batu, dan dia berhasil keluar dari lapisan batu tanpa cedera. Kuat. Bahkan para ahli panggung Raja Surgawi harus mengakui bahwa bukan hanya persepsi Lu An yang kuat, teknik gerakannya juga kuat, dan reaksinya juga kuat. Yang lebih penting, imajinasi Lu An juga sangat kuat. Jika orang lain memiliki persepsi, teknik gerakan, dan reaksi Lu An, tetapi jika mereka tidak memiliki imajinasi Lu An yang luar biasa, mereka tidak akan dapat membuat keputusan dan tanggapan seperti itu. Melihat Lu An bergegas keluar dari lapisan batu dengan matanya sendiri, perasaan ini seperti menyaksikan sebuah karya seni yang telah dipersiapkan dengan cermat sejak lama. Serangan batu padat melonjak ke arah Lu An, tapi mereka ingin mengabaikan Lu An sepenuhnya, seolah-olah Lu An melewati mereka begitu saja. Ketika Lu An muncul lagi dengan tombak panjang di tangannya, keempat orang yang bergegas mendekat semuanya terkejut. Bukan karena mereka tidak mengira Lu An akan bisa bergegas keluar, tapi mereka tidak menyangka dia akan tampil begitu tenang. Hal ini membuat mereka berempat ingin memanfaatkan kekacauan untuk mengepung dan menyerang Lu An, dan membuatnya lengah, gagal total. Saat ini, jarak antara kedua sisi kurang dari 600 meter. Mereka berempat tidak terburu-buru menggunakan teknik rahasia apapun. Sebaliknya, mereka segera mengeluarkan senjatanya, bersiap untuk melawan Lu An dalam pertarungan jarak dekat. Di antara keempatnya, tidak ada satupun yang menggunakan tombak. Dua di antaranya menggunakan pedang, satu menggunakan pedang, dan yang terakhir menggunakan tongkat tiga bagian. Itu benar, staff tiga bagian yang sangat langka. Setiap bagian dari tongkat tiga bagian itu panjangnya empat kaki, dan panjang totalnya lebih dari sepuluh kaki. Staff tiga bagian juga merupakan senjata yang sangat sulit digunakan. Tidak hanya sulit untuk dikendalikan, tetapi juga terlalu banyak cara untuk menggunakannya. Ketika sebuah senjata membutuhkan kunci untuk dihubungkan, itu berarti ada banyak cara untuk menggunakan senjata tersebut, belum lagi ada dua kunci. Sangat sulit untuk memahami sepenuhnya staff tiga bagian. Orang yang menggunakan tongkat tiga bagian disebut Li Cheng, orang yang menggunakan pedang disebut Li Wang, dan orang yang menggunakan pedang adalah Li Zhu dan Li Zhen. Namun, pedang Li Zhu dan Li Zhen berbeda. Pedang Li Zhu lebih besar dan berat, sedangkan pedang Li Zhu adalah pedang biasa, ringan dan tajam. Setelah Luan melihat senjata keempat orang itu, selain melihat staff tiga bagian, dia tidak bereaksi banyak. Semua orang di klan Li tahu cara mengolah senjata. Ini adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Sebaliknya, setelah memastikan senjata lawan, Luan diam-diam menghela nafas lega. Alasannya sangat sederhana. Selain tongkat tiga bagian, tiga senjata lainnya tidak sepanjang tombaknya. Meskipun Luan belum pernah menggunakan tongkat tiga bagian dalam pertempuran, bukan berarti dia belum pernah menggunakannya sebelumnya. Saat dia berada di Akademi Starfire, orang dalam kabut hitam memintanya untuk memilih senjata. Dia telah mencoba semua senjata yang bisa dia temukan. Dalam sepuluh tahun terakhir, dia juga terus bermain dengan segala jenis senjata. Dia tidak memiliki desakan khusus pada belati. Sebaliknya, dia akan menggunakan senjata apapun yang cocok untuknya. Oleh karena itu, dia juga sangat jelas tentang kelebihan dan kekurangan staff tiga bagian tersebut. Staff tiga bagian, karena dua gesper di tengah, membuat jangkauan serangan sebenarnya tidak dapat mencapai 12 kaki sama sekali. Bahkan sulit untuk mencapai 10 kaki. Staff tiga bagian umumnya mengendalikan dua bagian dan menggunakan satu bagian untuk menyerang. Jika dua bagian digunakan untuk menyerang, itu akan menjadi dekat atau jauh. Jika seseorang memilih untuk menyerang jauh, itu akan memberi kesempatan pada Luan. Karena itu, senjata keempat orang itu tidak sebagus tombak. Ini berarti selama Luan selalu bisa menjaga jarak dari keempat orang itu, dia bisa memanfaatkan panjang senjatanya. Dalam pertarungan antara Luan dan empat orang, sudah sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan. Luan harus menggunakan keunggulan ini untuk mendapatkan peluang menang. Ledakan. Jarak seratus kaki dengan cepat ditutup oleh keempat orang itu. Ketika jarak antara kedua sisi kurang dari 10 kaki, Luan, yang terbang mundur, melakukan gerakan pertama. Ding. Tombaknya berputar, dan ujung tombaknya membentur batu dengan keras ke tanah. Batu itu langsung terangkat dan terbang langsung ke salah satu dari dua orang di tengah, Li Zhu. Batuan ini berdiameter 10 kaki dan sangat cepat. Luan yakin orang ini akan memilih untuk menghindar, dan tidak menerimanya secara langsung. Suara mendesing. Benar saja, Li Zhu memilih menghindar ke tengah. Karena batu itu tidak terbang lurus ke arah Li Zhu, melainkan ke sisi kirinya, secara naluriah Li Zhu memilih menghindar ke kanan. Alasan mengapa Luan begitu yakin adalah karena senjata Li Zhu adalah pedang. Setiap senjata mempunyai ciri khasnya masing-masing, jika tidak maka tidak akan ada bedanya. Mereka yang menggunakan pedang akan langsung memilih untuk memotong, sedangkan mereka yang menggunakan pedang akan digunakan untuk menusuk, menjentikan, dan memotong. Dua orang di tengah adalah Li Wang yang menggunakan pedang dan Li Zhu yang menggunakan pedang. Oleh karena itu, Luan menyerang Li Zhu, memaksanya mendekati Li Wang. Saat batu itu dilempar, tubuh Luan langsung bergerak ke kanan, yang tertinggal setelah Li Zhu menghindar Li Zen. Seorang wanita yang menggunakan pedang. Luan memang sengaja mengincar wanita ini, bukan karena menurutnya dia lemah, tapi karena dia kebetulan berada di samping Li Zhu yang menggunakan pedang. Jika posisi mereka ditukar, lawan Luan adalah seseorang yang menggunakan tongkat tiga bagian. Alam Dewa Iblis, segera diaktifkan secara maksimal. Mata merah darahnya langsung menjadi cerah dan menarik perhatian, dan menatap lurus ke mata Li Zen. Takut. Takut. Tubuh Li Zen langsung menegang. Dalam dua pertempuran, dia menyaksikan rekan-rekannya mati, dan dia juga lolos dari kematian. Karena itu, ketika dia melihat mata merah darah, dan merasakan aura negatif yang menakutkan, ketakutan batinnya akan kematian benar-benar terangsang. Tombak Luan langsung menusuk ke dada wanita itu. 3709 Mungkin karena ketakutannya terhadap Rasroh, atau mungkin karena dia melihat Luan mengalahkan Li Gong dengan matanya sendiri, tapi Li Zen ketakutan saat menghadapi tombak Luan. Meskipun dia langsung bereaksi, reaksinya dalam keadaan ketakutan tidak sebaik reaksinya dalam keadaan normal, dan dia tidak dapat memikirkan tindakan selanjutnya. Dalam pertempuran tingkat surga, jika seseorang hanya mempertimbangkan gerakan di depan mereka dan tidak dapat mempertimbangkan gerakan lanjutan dari kedua belah pihak, mereka akan segera mengalami kerugian besar, dan segalanya akan menjadi berantakan. Menghadapi tombak yang datang, Li Zen segera mengayunkan pedang di tangan kanannya dari kanan ke kiri, memotong tombak itu dan menerbangkannya. Jika kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama, akan sangat sulit untuk menangkis tombak hanya dengan kekuatan pedang, tapi bagaimanapun juga, ada perbedaan kekuatan di antara keduanya. Pedang Li Zen yang ketakutan sangat kuat, dan dia mampu menggerakkan tombaknya ke kiri, menjauhi dadanya. Tapi, pedang Luan tidak menggunakan banyak kekuatan sama sekali. Luan bisa melihat ketakutan di mata Li Zen, dan bahkan Luan tidak menyangka lawannya akan begitu ketakutan. Tapi bagaimanapun juga, mustahil bagi lawan untuk tidak bisa melakukan serangan pertama, jadi dia meninggalkan banyak waktu luang. Meskipun tangannya didorong ke depan, kekuatan dorongan ke depan terutama berasal dari momentum serangan ke depan, dan kekuatan tangannya terutama berasal dari penampang tombak. Karena itu, ketika pedang panjang itu memotong tombak ke samping, tangan Luan, yang telah mengerahkan kekuatan secara horizontal, segera mengikuti momentumnya, menyebabkan tombak itu dengan cepat menggambar setengah lingkaran di udara, langsung turun, langsung menuju Li. Tulang rusuk kiri Zen. Perubahan gerakannya terlalu cepat, dan jaraknya terlalu dekat. Li Zen, yang telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangan ini karena ketakutan, terpaksa mengalami kelembaman yang serius, dan tidak dapat menghindari tombak ini sama sekali. Ketika tombak mencapai tulang rusuk kirinya, ukurannya kurang dari 3 inci. Melihat ini, Li Zen terkejut dan buru-buru mengelak dengan seluruh kekuatannya. Tetapi, Peng! Tombak itu mengenai rusuk samping, dan kekuatan tombak yang kuat menembus pelindung rusuk samping. Untuk memastikan kelincahan gerakan, tulang rusuk sampingnya tidak dapat dilindungi oleh kondisi keras dari emas sejati pemecah surga. Bahkan manusia di dunia biasa mengetahui prinsip ini, dan tidak ada baju besi yang menggunakan logam keras untuk melindungi rusuk sampingnya. Namun harus dikatakan bahwa pertahanan emas sejati pemecah surga memang sangat kuat. Bahkan emas murni yang lembut menghasilkan perlawanan yang besar terhadap tombak Luan. Meskipun tulang rusuk sampingnya merupakan pertahanan yang lembut, namun sangat tebal, jauh lebih tebal daripada leher. Karena itu, meskipun tombak Luan telah menembus baju besi Li Zen, ujung tombaknya hanya menembus 2 inci sebelum berhenti. Kemampuan bertahan seperti itu sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Luan. Luan mengira dia akan mampu menembus tulang rusuk kiri musuh dengan tombaknya. Padahal, sasaran awalnya bukanlah jantung musuh, karena armor yang ada di depan dada musuh terlalu sulit untuk dipatahkan. Itu benar-benar membuang-buang energi. Namun jika kedalamannya hanya 2 inci, meski bisa melukai wanita tersebut, namun tidak akan menimbulkan luka yang serius, apalagi berakibat fatal. Untuk mencegah pihak lain mengambil tombak itu, Luan segera mencabut tombaknya. Li Zen yang terluka, ditambah dengan rasa takut di hatinya, buru-buru mundur. Pada saat yang sama, 3 orang yang bergegas ke belakang Luan berteriak pada Li Zen, ambil tombaknya. Hentikan dia. Li Zen secara alami tidak memiliki kesempatan untuk mengambil tombak itu, tetapi auman ketiga orang itu membuat Li Zen sedikit sadar. Meskipun dia sangat ketakutan, dia pasti memiliki keyakinan untuk bertarung. Dia mengertakan gigi dan segera menyerang Luan dengan pedang di tangan. Jika mereka berdua hanya bertukar pukulan, serangan Li Zen tidak akan banyak berdampak pada Luan, dan masih akan ada celah yang sangat besar. Namun, masalahnya adalah 3 orang di belakangnya sudah berlari hingga jarak 3 kaki darinya. Melihat mereka akan mengepungnya, Luan tidak bisa begitu saja berpikir untuk menghadapi serangan Li Zen. Dia segera menarik kembali tombaknya dan mengacungkannya. Saat tubuhnya berputar cepat, tombak itu berputar lebih cepat di antara dada dan pinggangnya. Jelas sekali, dia ingin memanfaatkan panjang tombaknya untuk memaksa keempat orang itu mundur. Ini adalah gerakan tombak yang biasa ketika menghadapi pengepungan. Li Gong, yang menyaksikan pertempuran dari udara, sangat jelas tentang hal ini. Namun, pada saat yang sama, dia juga sangat jelas bahwa langkah ini lebih merupakan tindakan pencegahan daripada tindakan praktis. Faktanya, gerakan ini tidak sekuat kelihatannya. Bagi orang-orang di alam surgawi, meskipun mereka tidak menggunakan senjata, mereka pasti sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing senjata, serta kegunaan dan kekurangan dari beberapa jurus yang tetap dan umum, apalagi orang-orang dari klan Li. Bagaimanapun juga, orang-orang di alam surgawi bukanlah orang-orang biasa. Meskipun serangan Luan melindungi seluruh tubuhnya, orang-orang di alam surgawi tidak perlu bangkit dari tanah sama sekali. Li Wang yang menggunakan pedang segera melompat dari tanah hingga lima kaki di atas. Dari atas, dia menebas kepala Luan. Li Zhu, yang menggunakan pedang, bekerja sama dengan Li Zhen dan menikam leher dan dada Luan. Li Cheng, yang menggunakan tongkat tiga bagian, memiliki keuntungan dari panjang senjatanya. Tangan kirinya meraih bagian samping, dan tangan kanannya meraih bagian tengah dekat samping. Di bawah kendalinya, pihak lain langsung menuju ke tubuh bagian bawah Luan, dan tombak Luan tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Dalam sekejap, situasi Luan menjadi jalan buntu. Di bawah serangan empat orang, tidak ada yang akan mundur, bahkan jika serangan Luan mengenai dia. Bagi Luan, situasi yang sempurna adalah tombak itu hanya bisa memblokir serangan satu orang. Ketiga orang itu berada di tiga posisi berbeda di sekitar Luan. Dengan pedang di atas, bahkan jika salah satunya diblokir, tiga lainnya akan mengenai tubuh Luan. Belum lagi cedera serius, bahkan bisa langsung membunuhnya. Jalan buntu. Semua orang di langit melihat pemandangan ini. Serangan keempat orang itu sungguh menindas. Jika mereka adalah Luan, mereka akan putus asa. Yang lebih menakutkan adalah tubuh keempat orang itu memiliki pertahanan yang sangat kuat. Luan bahkan tidak bisa melawan. Namun, apakah benar-benar tidak ada solusi? Mata gelap Luan dan pupil berwarna merah darah membentuk kontras yang sangat jelas. Tidak ada fluktuasi sama sekali di mata gelap itu. Luan langsung mengangkat tombak ke sekeliling tubuhnya. Tangannya memegang kedua sisi bagian tengah, ujung tombak miring ke atas, dan kepala miring ke bawah. Jika tombak itu berputar mengelilingi tubuhnya, panjangnya akan berkurang tajam. Namun, jika tombak itu dipisahkan dari tubuhnya, keunggulan absolutnya akan segera diperoleh kembali. Ujung tombak yang tingginya setengah Luan segera mengarah ke pedang yang jatuh dari langit, dan kepala tombak langsung mengarah ke cambuk tiga bagian. Tak hanya itu, Luan juga mengerahkan kekuatan dari pinggangnya saat mengangkat tombaknya. Seluruh tubuhnya memanfaatkan rotasi tadi. Dari berdiri di atas batu, seluruh tubuhnya menjadi horizontal di udara. Kedua kakinya langsung menuju ke Li Zhu dan Li Zhen yang sedang memegang pedang. Ding! Ding! Dua suara yang memekakan telinga segera muncul. Tombak Luan berhasil memblokir tombak di atas dan cambuk tiga bagian di bawah. Sambil menghindari kedua pedang itu, kakinya menginjak kepala kedua orang itu, memaksa Li Zhu dan Li Zhen mengangkat tangan untuk memblokir. Kedua orang itu berhasil dipukul mundur karena jarak yang dekat. Ding! Kepala tombak yang mengarah ke bawah, di bawah kekuatan Luan, langsung tenggelam ke dalam batu besar di bawah kakinya. Bukan hanya kepala tombaknya saja, namun salah satu kaki tombaknya juga menancap di batu di bawah kakinya. Luan segera mengerahkan kekuatan di pelukannya. Dia memegang tombaknya erat-erat dan menggunakan kekuatan batu untuk segera membalikkan kelembaman setelah serangan itu. Pusat gravitasinya tiba-tiba naik, dan kakinya langsung menuju ke sisi rusuk Li Wang. Bang! Li Wang memblokir dengan lengan kirinya, tapi tubuhnya masih dipaksa mundur oleh kekuatan Luan. Luan berhenti karena ini, dan Luan yang tergantung terbalik di udara menggunakan seluruh kekuatannya untuk menarik tombak keluar dari batu. Ujung tombaknya langsung mengarah ke wajah Li Cheng dari bawah ke atas. Li Cheng yang baru saja hendak menyerang langsung tertahan oleh serangan Luan. Serangan cambuk tiga bagian tidak secepat serangan tombak karena cambuk tiga bagian memang memiliki tiga bagian. Serangan itu mengalami penundaan tertentu. Itu tidak seperti senjata yang diintegrasikan ke dalam satu tubuh. Li Cheng, yang sudah menyerang, tidak bisa menarik senjatanya tepat waktu untuk memblokir, jadi dia hanya bisa segera mundur. Suara mendesing. Li Cheng mundur, jadi serangannya gagal secara alami. Li Cheng dan Li Wang terpaksa mundur pada saat bersamaan. Di sisi lain, Li Zhu dan Li Zhen langsung menyerang dengan pedangnya. Luan, yang tergantung terbalik di udara, dengan cepat terbang ke udara, berusaha menjaga jarak dari mereka berdua. Pada saat yang sama, dia menggunakan keunggulan tombaknya untuk menyapu langsung ke arah mereka berdua. Tombak itu sepenuhnya menghindari kedua pedang itu. Tombak Luan dapat dengan mudah menyapu kepala mereka, tetapi kedua pedang di tangan mereka sama sekali tidak bersentuhan. Karena itu, keduanya terpaksa mundur. Mereka berempat terpaksa mundur, dan Luan memanfaatkan celah tersebut untuk terbang langsung ke langit, mencapai ketinggian 3.000 kaki. Petik 2.2 Hu! Angin kencang menyapu, menerpa penonton yang berada puluhan ribu kaki di atasnya. Semua orang menarik nafas dalam-dalam, dan bahkan bergidik, seolah-olah mereka kedinginan oleh angin. Situasi seperti ini. Bisakah dipatahkan? Kemampuan seperti ini sungguh menakutkan. 3710 Mendobrak apa yang semua orang anggap sebagai jalan buntu, kemampuan bertarung Luan sekali lagi menyegarkan pemahaman semua orang. Menakutkan. Sungguh, sangat menakutkan. Akhirnya, mereka mengerti mengapa Klan Roh sama sekali tidak ingin melawan Luan dalam pertarungan jarak dekat. Mereka bahkan memilih untuk menghancurkan diri sendiri dan mati bersama Luan begitu Luan mendekati mereka. Luan mampu keluar dari pengepungan jalan buntu oleh mereka berempat. Hasil seperti ini benar-benar tidak terduga. Tanggapannya barusan juga benar-benar di luar imajinasi semua orang. Di tanah, keempat anggota Klan Li juga melihat ke arah Luan dengan kaget. Reaksi dan imajinasi Luan sangat mengejutkan. Baru saja, mereka semua siap secara mental untuk melukai Luan dan menang dalam satu gerakan, tapi mereka tidak mengharapkan hasil seperti ini. Semua orang terkejut, dan Luan, yang masih di udara, juga diam-diam menarik napas ringan. Sulit. Hanya dia yang tahu bahwa pelariannya barusan hanyalah sebuah kebetulan. Dia mampu menemukan cara untuk keluar dari serangan keempatnya pada saat yang bersamaan. Jika dia harus melakukannya lagi, Luan tidak memiliki kepercayaan diri untuk keluar dari situasi ini. Tak heran jika rekor pertarungan Klan Li menduduki peringkat pertama di Klan Hachiko. Mereka berempat memiliki serangan dan reaksi yang sangat kuat, dan mereka jelas tidak lebih lemah dari Klan Roh, yang pandai dalam pertarungan jarak dekat. Ditambah dengan atribut ekstrim dari Heaven Piercing Metal, baik dalam hal pertahanan atau serangan, itu tak tertandingi dalam pertarungan jarak dekat. Itu adalah batas sebenarnya. Jika Luan tidak memiliki tombak panjang di tangannya, dia pasti sudah dikalahkan oleh pengepungan tadi. Dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari mereka berempat. Dari pertarungan dengan Li Gong, Luan sangat jelas bahwa kemampuan tempur jarak dekat Klan Li sangat kuat. Kemampuan bertarung setiap orang tidak lebih lemah dari Wang Yang Cheng, dan mereka juga sangat pandai menggunakan senjata. Bahkan bertahan dari serangan keempatnya pun sangat sulit, bagaimana dia bisa menyerang. Belum lagi mereka berempat masih memiliki teknik rahasia yang belum mereka gunakan. Luan bisa saja membiarkan dirinya kalah, tapi dia tidak mau kalah. Dia bahkan tidak memaksa mereka berempat untuk menggunakan teknik rahasia mereka. Kalau tidak, itu akan menjadi kegagalan besar, dan dia akan sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Bahkan jika dia kalah, dia harus kalah dari teknik rahasia keluarga Li. Jika tidak, jika pertempuran ini hanya melibatkan pertarungan jarak dekat, Luan hampir tidak mendapatkan apa-apa. Luan sedikit mengernyit. Jika dia terus bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dia harus terus mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal. Kalau begitu, dia tidak akan bisa bertahan lama, apalagi memaksa mereka berempat keluar dari teknik rahasianya. Oleh karena itu, jika dia ingin memaksa pihak lain untuk menggunakan teknik rahasia, dia harus menggunakan kekuatan di tubuhnya terlebih dahulu. Di udara, Luan telah menurunkan alam Dewa Iblisnya ke keadaan biasa. Matanya yang gelap bergetar, dan pupil matanya yang berdarah tampak bergetar. Sosok Luan sekali lagi naik ke langit, semakin menjauh dari tanah. Apa yang dia lakukan? Segera, keempat anggota Klan Li teringat adegan Luan secara paksa memindahkan kekuatan alam semesta luas selama pertempurannya dengan Klan Liu. Kempat penonton saat itu memiliki kesan mendalam terhadap adegan tersebut. Mereka tidak akan pernah melupakannya. Namun, Klan Li jelas bukan Klan Liu. Dengan kemampuan bertahan mereka berempat, bahkan jika Luan benar-benar mentransfer kekuatan alam semesta luas, akan sangat sulit untuk melukai mereka berempat, apalagi melukai mereka secara serius. Bagi mereka berempat, tindakan Luan hanya membuang-buang energi. Namun, Luan tidak melakukan itu sama sekali. Ketika Luan naik ke ketinggian 6.000 kaki, cahaya merah menyilaukan tiba-tiba menyebar ke segala arah dengan Luan sebagai pusatnya. Terlebih lagi, kecepatan penyebarannya sangat cepat, melebihi diameter 3.000 kaki. Api Api suci surga ke-9 Melihat nyala api ini kembali membuat hati semua penonton bergetar. Setiap kali mereka melihat nyala api ini, mereka akan merasa tertekan dan banyak emosi rumit lainnya. Api merah meluas dengan cepat di udara dari 3.000 kaki menjadi 5.000 kaki, menyelimuti mereka berempat. Adapun Luan yang sedang bangkit, dia sudah menghilang dari pandangan 4 orang di tanah. Saat mereka berempat melihat lautan api, mereka langsung terkejut. Mereka tidak menyangka Luan akan melepaskan lautan api sebesar itu. Terlebih lagi, sejujurnya, mereka jauh lebih takut pada api daripada kekuatan alam semesta luas. Meskipun mereka belum pernah bertarung dengan api ini sebelumnya, atau pernah bekerja sama dengan Luan sebelumnya, mereka pasti tidak berani meremehkan api yang dapat membakar kayu dewa. Nyatanya, bukan hanya mereka berempat saja yang merasa takut. Bahkan Raja Surgawi dari klan Li sangat takut ketika mendiskusikan Luan. Justru karena mereka berada di alam Raja Surgawi maka mereka dapat melihat pertempuran Luan dengan sangat jelas. Pertama kali Luan bertarung dengan klan Kang, Raja Surgawi klan Hachiko tidak melakukan apapun. Namun, kali kedua Luan bertarung dengan klan Liu, api membakar kayu dewa yang benar-benar mengejutkan Raja Surgawi. Karena itu, Raja Surgawi klan Hachiko diam-diam melepaskan kekuatan mereka. Meski tidak terwujud, mereka secara pribadi merasakan api Luan. Raja Surgawi dari klan Li secara pribadi memberitahu mereka berempat bahwa api Luan dapat mempengaruhi emas pemecah Surgawi. Meskipun Heavenly Brea King Gold tidak terkalahkan dalam hal pertahanan, itu terbatas pada konfrontasi langsung. Jika api menelannya, bahkan pertahanan Heavenly Brea King Gold mungkin akan hancur. Ini adalah keputusan Raja Surgawi, dan mereka berempat secara alami mempercayainya. Karena itu, mereka sangat gugup saat melihat lautan api. Li Cheng segera berteriak, tinggalkan tempat ini. Tiga orang lainnya langsung mengangguk. Mereka berempat bergerak ke arah yang sama bersama-sama, dan mereka pasti tidak akan berpisah. Saat mereka berempat bergerak, lautan api di langit juga tiba-tiba jatuh. Gemuruh. Lautan api setinggi 50 ribu kaki runtuh. Ini bukanlah sebuah teknik, tapi api suci sembilan surga yang paling murni. Justru karena tidak ada kekuatan atau kendali lain, Luan dapat melepaskan api suci secara maksimal. Tampaknya diameternya 50 ribu kaki, namun kenyataannya, tebalnya lebih dari 20 ribu kaki. Lautan api berjatuhan seolah-olah langit sedang runtuh, dan seolah-olah hari kiamat telah tiba. Namun, Luan tidak bisa mendorong lautan api sebesar itu dengan seluruh kekuatannya, jadi kecepatan turunnya tidak cepat. Lautan api berjarak 60 ribu kaki dari tanah, cukup bagi mereka berempat untuk melarikan diri. Saat mereka berempat terbang di bawah tepi lautan api, mereka sudah merasakan ketebalan lautan api. Tidak ada keraguan bahwa lautan api akan segera meledak ketika menyentuh tanah, jadi mereka berempat meningkatkan kecepatannya lagi, dan bahkan terbang ke langit setelah melewati tepiannya. Ledakan. Lautan api menghantam tanah dengan keras. Benar saja, seperti yang mereka berempat pikirkan, lautan api setebal 20 ribu kaki langsung hancur, dan melonjak dengan liar ke segala arah. Gelombang besar yang dibentuk oleh lautan api menyebar dengan cepat ke segala arah, dan tak lama kemudian jangkauannya melebihi 30 ribu kaki. Ketinggian lautan api masih mencapai 60 ribu kaki. Api yang berkobar membara dengan ganas, dan tidak ada tanda-tanda akan padam. Di bawah lautan api, biji logam yang sulit terbakar semuanya tersulut oleh api suci. Pemandangan ini dirasakan oleh semua raja surgawi, dan mata mereka langsung menjadi dingin. Seolah-olah tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat terbakar di bawah nyala api. Di medan perang, mereka berempat dengan cepat naik hingga 30 ribu kaki di udara, tapi Luan tidak ada di udara. Mereka berempat segera menemukan sosok Luan. Luan berada di tengah lautan api yang melebihi 30 ribu kaki, berdiri di atas api yang tingginya beberapa ratus kaki. Panas. Berdiri di atas lautan api dan merasakan panas terik dari lautan api, mereka berempat akhirnya mengerti betapa kuatnya api itu. Meski mereka tidak berdiri di tengah kobaran api, mereka sudah bisa merasakan panas yang mengerikan. Pertahanan Heaven beriaking True Gold di permukaan tubuh mereka dengan cepat ditembus oleh panas, seolah tidak bisa menghentikan panas sama sekali. Heaven beriaking True Gold yang membara menempel di permukaan tubuh mereka, dan mereka berempat terasa sangat tak tertahankan. Kenapa panas sekali? Bukan karena mereka berempat belum pernah bertarung dengan klan Chu sebelumnya. Bahkan ketika mereka diselimuti oleh api racun pemecah surga klan Chu, suhunya tidak sepanas ini sama sekali. Mengapa suhunya sudah begitu panas bahkan sebelum memasuki api suci? Kelemahan terbesar klan Li adalah mereka tidak bisa menggunakan teknik rahasia berskala besar seperti klan lainnya. Ini karena Heaven-Breaking True Gold sangat kuat dan sangat sulit untuk mengubahnya menjadi energi. Melepaskan Heaven-Breaking True Gold menghabiskan banyak energi di dalam tubuh. Karena itu, mereka berempat bahkan tidak bisa membubarkan lautan api yang melebihi 30 ribu kaki. Mereka hanya bisa menyaksikan lautan api menyala dan Luan berdiri di tengah lautan api. Sangat jelas terlihat bahwa Luan mengambil kesempatan ini untuk memulihkan kekuatannya. Namun melihat pemandangan ini dengan mata kepala sendiri, sangat sulit bagi mereka untuk melakukan apapun. Mereka harus memaksa Luan keluar dari lautan api. Alis Li Cheng berkerut dan dia segera berteriak, Aku akan memaksanya keluar, kalian tunggu di luar. Dengan itu, Li Cheng segera bergerak dan terjun langsung menuju pusat lautan api.